KELOMPOK ORANG PENTING TETAP DIAM KELOMPOK ORANG PENTING TETAP DIAM Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Tetua kedelapan menoleh ke belakang sambil mundur. Ia tampak sangat gugup. Aku memang bermaksud membiarkanmu pergi, tetapi aku melihat kebencian di matamu saat kita berada di alam kura-kura hitam. Dengan kepribadianmu, aku yakin kau pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam pada kami di masa depan. Sang Master Aula Iblis berbicara. Jantung tetua kedelapan berdebar kencang. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak akan melakukannya. Aku bersumpah. Bersumpah. Apakah menurutmu ini sumpah darah? Tatapan mata Master Balai Iblis berubah dingin. Sembilan teratai emas muncul, dan aura penghancur segera menyelimuti tetua kedelapan. Tidak. Tetua kedelapan berseru dan berbalik untuk melarikan diri karena panik. Meskipun dia juga telah memahami hukum tertinggi, namun hukum itu tidak dapat dibandingkan dengan hukum karma tertinggi. Yang satu merupakan hukum tertinggi, sedangkan yang satu lagi merupakan hukum biasa. Pada tingkat yang sama, pada hukum yang sama. Hukum tertinggi dapat menghancurkan hukum biasa. Karena itu, dia hanya bisa melarikan diri. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Hasil akhir dari seseorang yang telah kehilangan keberaniannya sudah jelas. Tidak ada ketegangan. Diiringi dengan teriakan yang menyedihkan, darah tetua kedelapan berceceran di langit, dan jiwanya hancur. Melihat kejadian ini, tak seorang pun yang menaruh simpati padanya. Bahkan wakil ketua aliansi pun memasang ekspresi dingin. Dia tidak bisa disalahkan karena tidak berperasaan. Bagaimanapun, dia dan tetua kedelapan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Lebih jauh, siapa yang meminta tetua kedelapan untuk menunjukkan kebencian? Itu karena dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Anda bisa membenci. Tetapi setidaknya, dia tidak boleh mengungkapkannya di depan semua orang. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tokoh-tokoh besar seperti hallmaster balai iblis semuanya kejam dan tak kenal ampun. Kalau ada ancaman, mereka pasti akan membunuhnya sejak lahir. Kemudian, kelompok itu tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka berbalik dan memasuki terowongan ruang waktu. Saat kelompok itu pergi, tempat itu menjadi sunyi. Namun, apa yang Kinfei Yang dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa ada dua binatang buas berdiri di langit. Mereka tidak besar, dan tidak memancarkan aura apapun. Seolah-olah mereka menyatu dengan langit dan bumi. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan menyadari keberadaan mereka meskipun mereka berdiri di belakang seseorang. Salah satunya adalah naga es yang panjangnya lebih dari satu meter. Di seberang naga es itu ada seekor kelinci seputih salju dengan kendi berisi anggur suci di cakarnya. Ini sungguh mengasihkan. Kelinci kecil itu mengalihkan pandangannya dan menyesap Suanwu di Feinbreu. Dia menatap naga es itu dan tersenyum. Naga es tidak berekspresi. Marah. Menyalahkan paman kelinci karena ikut campur dalam urusan orang lain. Tidak ada cara lain. Yang paling tidak ditoleransi paman kelinci adalah perilaku menyebalkan si kuat yang menindas si lemah. Kelinci kecil itu terkekeh. Cahaya dingin melintas di mata naga es, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu konsekuensinya jika menentangku? Aku tahu. Paman kelinci juga bukan tandinganmu. Tapi kalau kau benar-benar ingin membuat masalah, paman kelinci tidak takut padamu. Jika keadaan menjadi semakin buruk, kita dapat menemui Tuhan Pencipta dan membiarkan dia menjadi hakimnya. Kata kelinci kecil. Naga es mengangkat alisnya. Menurutku, bagaimanapun juga, kau adalah orang besar yang terkenal. Mengapa kau mempersulit junior? Kelinci kecil itu curiga. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak punya hak untuk tahu. Setelah berkata demikian, naga es berbalik dan langsung menghilang di cakrawala. Aneh. Kelinci kecil itu bergumam. Setelah berpikir cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa peduli. Apapun yang terjadi, itu tidak akan melibatkan paman kelinci. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Dunia Kura-Kura Hitam. Pada saat ini, kepala balai darah, sembilan diaken, fuwis, sekelompok manajer, dan pengawal kegelapan berdiri di atas ladang tanaman obat. Melihat segala sesuatu di bawah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu banyak tumbuhan, begitu banyak urat spiritual dan urat kristal, apakah ini fondasi Qin Fei Yang? Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke dunia Kura-Kura Hitam, dan mereka sangat terkejut dengan pemandangan ini. Di bawah, Qin Fei Yang dan si gila berdiri bersama dan mengobrol. Wang Chang Yuan, Sing Da, dan 57 pengawal kegelapan berdiri di belakang mereka dengan hormat. Sejujurnya, kejutan terbesar kali ini adalah bahwa si naga es, si tua bangka itu, sebenarnya tidak datang untuk menimbulkan masalah. Orang gila itu bingung. Ini bukan karakter Ice Dragon. Itu memang sedikit mengejutkan. Awalnya, saya sudah siap secara mental untuk menghadapinya. Namun karena tidak jadi datang, itu menyelamatkan kami dari banyak kesulitan. Kalau tidak, mustahil untuk menghancurkan pedang suci naga es, menaklukkan Fu Whis, dan kepala balai darah. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Dalam, orang gila itu menganggup dan mengangkat kepalanya menatap master balai darah dan yang lainnya, lalu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan dengan mereka sekarang? Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap snowflake di sampingnya. Dia juga mengeluarkan Dragon Subduing Halbert dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang lain. Kalian bisa pergi ke tanah sumber. Oke. Kedua artefak ilahi itu merespons dan melayang ke langit, menghilang tanpa jejak. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan master balai darah. Master aulah darah segera menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan hormat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana kau akan menjadi bawahanku. Apakah kau merasa sangat kesal karena seorang penguasa bermartabat dari alam awan langit akan tunduk padaku, seorang penguasa biasa. Sang master balai darah terdiam, namun tangan terkepal eratnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Biarkan aku katakan padamu, kau tidak akan dirugikan jika kau mengikutiku. Kamu bahkan memiliki peluang besar untuk melampaui orang-orang seperti master balai iblis dan master aliansi. Kata Qin Fei Yang. Hah! Master balai darah menatap Qin Fei Yang dengan heran. Sembilan diaken, kelompok manajer, dan lebih dari lima ribu penjaga rahasia juga terkejut. Master aulah darah, master aulah iblis, dan master aliansi selalu memiliki kekuatan yang seimbang. Tidak pernah ada situasi di mana salah satu dari mereka melampaui yang lain. Tapi sekarang, Qin Fei Yang benar-benar membuat janji seperti itu. Mungkinkah Wang Chang Yuan dan 57 penjaga rahasia bergabung dengan Qin Fei Yang karena mereka menghargai sesuatu? Qin Tua, kendalikan mereka terlebih dahulu. Orang gila itu menunjuk ke arah para manajer dan 30 penjaga rahasia. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka telah membuat sumpah darah? Itu benar. Tetapi kita bisa memiliki asuransi ganda. Orang gila itu memamerkan giginya. Baiklah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua tangannya membentuk segel, dan satu demi satu segel budak terbang ke arah atas kepala orang-orang itu. Dengan sumpah darah itu, dia tidak takut dengan perlawanan orang-orang itu. Karena sebelum mereka bisa melawan, petir surgawi sudah jatuh dan membunuh mereka. Dia dengan mudah menguasai orang-orang itu. Kemudian, Qin Fei Yang menatap master balai darah dan berkata sambil tersenyum, kita sudah saling kenal sejak lama, tapi aku masih belum tahu namamu. Pei Tianhong. Kata master balai darah. Pei Tianhong. Qin Fei Yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu akan menjadi pengawal pribadiku. Pengawal pribadi. Pei Tianhong terkejut. Dia adalah raksasa di alam awan langit. Membiarkannya menjadi pengawal pribadi. Kalau ini dilihat orang lain, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, menjadi pengawal pribadiku berarti aku sangat menghargaimu, jadi kamu seharusnya tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Kamu seharusnya merasa senang, terhormat, dan bersyukur. Meskipun Pei Tianhong tampak dikendalikan dan penuh hormat di permukaan, dia sebenarnya sangat tidak yakin, jadi Qin Fei Yang ingin meredam kesombongannya. Tentu saja. Mendengar kata-kata ini, tangan Pei Tianhong yang longgar mengepal lagi. Matanya dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia tidak berani meledak. Qin Fei Yang tidak lagi mempedulikannya. Dia berdiri di samping dan menatap kesembilan diaken itu. Melihat ini, kesembilan diaken itu segera bersiap untuk memperkenalkan diri. Namun, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak perlu tahu nama kalian. Hah. Sembilan diaken itu saling memandang. Dia bahkan tidak ingin tahu nama mereka. Betapa dia meremehkan mereka. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, aku hanya merasa ini merepotkan, jadi aku terlalu malas untuk mengingatnya. Apakah kamu merasa kesulitan mengingat nama? Sembilan orang itu terdiam. Betapa malasnya orang ini. Mulai sekarang, Dark Guard akan memiliki sepuluh komandan. Wang Chang Yuan akan menjadi komandan pertama. Kalian sembilan diaken akan menjadi Panglima kedua, Panglima ketiga, dan bahkan Panglima kesepuluh. Kata Qin Fei Yang. Kau membiarkanku menjadi komandan pertama. Wang Chang Yuan, yang berdiri di belakang Qin Fei Yang, tercengang ketika mendengar perintah ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Karena sembilan diaken memiliki status lebih tinggi di aulah darah daripadanya, secara logika, diaken kedua saat ini seharusnya menjadi komandan pertama. Singkatnya, gilirannya tidak akan pernah tiba. Oleh karena itu, dia merasa seperti sedang bermimpi. Komandan Wang, apa yang Anda tunggu? Cepat ucapkan terima kasih padanya. Seorang penjaga kegelapan di sampingnya melihat Wang Chang Yuan dalam keadaan linglung dan buru-buru mendorongnya. Wang Chang Yuan gemetar dan kembali sadar. Ia menoleh untuk melihat Dark Guard. Dark Guard tersenyum menyanjung dan berkata pada dirinya sendiri, Komandan, tolong jaga aku di masa depan. 56 pengawal kegelapan lainnya juga menatap Wang Chang Yuan dengan mata mengjilat. Jangan khawatir, kaulah orang pertama yang mengikuti Tuan Muda. Aku pasti tidak akan melupakanmu. Wang Chang Yuan tersenyum diam-diam, lalu bergegas berlari ke arah Qin Fei Yang. Ia berlutut dengan satu kaki dan berteriak, Terima kasih atas kepercayaanmu, Tuan Muda. Aku akan memimpin Dark Guard dengan baik di masa depan dan mengatasi semua rintangan untukmu. Berhenti. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Chang Yuan dan berkata dengan wajah muram, Kamu benar-benar harus mengubah sanjunganmu. Itu berguna bagi orang lain, tapi aku tidak mempercayainya. Aku hanya melihat tindakan dan penampilanmu. Wajah Wang Chang Yuan menegang dan mengangguk, Ya, saya pasti akan berubah. Bangun. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wang Chang Yuan berdiri, menegakkan punggungnya, menatap ke sembilan diaken dan berteriak, cepatlah berlutut untuk mengucapkan terima kasih padanya. Mulut Qin Fei Yang berkedut, sangat mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Pada saat yang sama, melihat sikap arogan Wang Chang Yuan, sembilan diaken itu juga sangat marah, tetapi mereka tidak berani marah. Bagaimanapun, Wang Chang Yuan sekarang adalah orang kesayangan Qin Fei Yang. Terima kasih, Tuan Muda, atas penghargaan Anda. Sembilan diaken berlutut dalam kehampaan dan menundukkan kepala mereka. Bangun! Saya tidak punya banyak aturan di sini. Selama kamu melakukan bagianmu dan melakukan apa yang saya perintahkan, itu tidak masalah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kami akan mengingatnya. Sembilan diaken itu membungkuk dan menjawab. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sembilan diaken mundur ke samping. Qin Fei Yang memandang para manajer tingkat atas, menengah, dan rendah. Kami juga akan melayani Tuan Muda dengan setia. Sebelum Qin Fei Yang berbicara, sekelompok orang itu berlutut. 3352 Ditujukan kepada sekelompok penguasa kesempurnaan, terutama para manajer balai darah, kalaupun itu orang lain, mereka pasti akan menikmatinya. Namun, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyukai hal ini, kecuali dia bertemu seseorang yang dibencinya. Akan tetapi, orang-orang dihadapannya ini semuanya melayani Tuan mereka sendiri, jadi tidak ada kebencian yang mendalam. Bahkan sebelum pertempuran, dia tidak mengenal orang-orang ini. Oleh karena itu, sejujurnya, dia memandang rendah orang-orang yang akan berlutut karena provokasi sekecil apapun. Namun, dia tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah hukum bertahan hidup di dunia ini. Di hadapan yang kuat, Anda harus tunduk dan menekuk lutut. Hidup dalam ilusi seperti itu, mentalitas ini sudah tertanam dalam dan tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Bangun! Momong-momong, jangan berlutut karena provokasi sekecil apapun. Seseorang harus memiliki harga diri dan harga diri. Berlutut kepada orang tua dan kerabat dekat itu baik, tetapi hal-hal lain, bahkan surga pun tidak dapat membuatku berlutut. Oleh karena itu, aku berharap kamu dapat melakukan hal yang sama. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kelompok manajer itu saling berpandangan dengan senyum pahit di mata mereka. Siapa yang tidak mengerti logika ini? Di dunia ini, siapakah yang mau berlutut pada orang lain? Namun, jika Anda ingin bertahan hidup di dunia ini, Anda harus tahu cara menundukkan kepala. Namun, perkataan Qin Fei yang membuat mereka merasa cukup nyaman, seolah-olah mereka telah menemukan harga diri mereka yang telah lama hilang. Sekelompok orang itu bangkit berdiri satu demi satu, tetapi mereka tetap menundukkan kepala sambil menunjukkan ekspresi hormat. Mulai sekarang, kalian bukan lagi manajer. Kalian semua akan bergabung dengan Dark Guard dan mendengarkan 10 komandan tanpa syarat. Jika ada yang berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin. Ya. Kelompok manajer mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja. Qin Fei yang menatap Wang Chang Yuan dan 9 di Aken, lalu berkata, sebagai 10 komandan pengawal kegelapan, kalian tidak boleh menggunakan kekuatan kalian untuk menindas mereka. Jika hal seperti itu terjadi, maka aku juga tidak akan berbelas kasihan. Ya. Wang Chang Yuan dan yang lainnya juga dengan cepat menundukkan kepala sebagai tanggapan. Qin Fei yang berkata, Wang Chang Yuan, beritahu mereka tiga aturan besi. Ya. Wang Chang Yuan mengangguk, mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan berteriak, pertama, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, Anda tidak diperbolehkan menindas orang lain. Ketiga, kamu tidak boleh menghianati rekanmu. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Kami akan mengingatnya. Semua orang membungkuk sebagai jawaban. Sebenarnya, setelah sekian lama, aku hanya ingin mengungkapkan satu hal. Lepaskan superioritas status dan kekuatan, saling mendukung seperti keluarga, dan hidup rukun. Karena ini adalah satu-satunya cara kita bisa melangkah lebih jauh. Qin Fei yang tersenyum. Saat dia mengatakan ini, semua pengawal bayangan terdiam. Mereka yang terbiasa berkelahi dan bersekongkol satu sama lain, tidak terbiasa mendengar kata-kata Qin Fei yang tidak usah terburu-buru. Mari kita lakukan dengan perlahan. Dan Wang Chai. Qin Fei yang tersenyum dan berteriak. Suara mendesing. Disertai suara yang menusuk, dan Wang Chai mendarat di depan Qin Fei yang bagaikan kilat. Qin Fei yang menunjuk Wang Chang Yuan dan 57 penjaga rahasia dan berkata sambil tersenyum, bantu mereka membuka semua pintu potensi. Oke. Dan Wang Chai nodet. Membuka semua pintu potensi. Wang Chang Yuan dan 57 pengawal rahasia tercengang, lalu mereka sangat gembira. Momen ini akhirnya tiba. Di sisi lain, Pei Tian Hong dan sembilan diaken terkejut. Membuka semua pintu potensi. Apa artinya ini? Fu Whis, tetaplah di sini dan bantu dan Wang Chai. Qin Fei yang menatap Fu Whis dan berkata, bagaimanapun, Wang Chang Yuan dan yang lainnya berada di alam penguasa kesempurnaan dan membutuhkan bantuan senjata ilahi penguasa. Kemudian, dia menatap Pei Tian Hong dan sembilan diaken dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ikuti aku. Tuan muda, bagaimana dengan mereka? Dan Wang Chai menunjuk kelima ribu penjaga rahasia. Biarkan saja mereka menonton. Qin Fei yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap Wang Chang Yuan, benar, hitung berapa banyak penjaga rahasia yang ada. Oke. Wang Chang Yuan mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan Feng Zi, Sing Da, Pei Tian Hong dan sembilan diaken menghilang. Lembah penyegel jiwa. Lembah itu telah menjadi daerah terlarang di dunia kura-kura hitam. Belum lagi manusia, bahkan binatang buas pun tidak berani masuk. Alasannya karena terlalu bau. Siapapun yang melewati lembah itu pasti akan muntah. Memadamkan. Ketika Qin Fei yang membawa Pei Tian Hong dan sembilan diaken ke sini, kesepuluh orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Di masa lalu, mereka hanya melihat lembah penyegel jiwa melalui batu dewa transmisi suara. Selain merasa jijik, mereka tidak merasakan apapun. Namun, ketika mereka datang ke sini secara langsung dan melihat pemandangan di bawah, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Apakah ini tempat untuk manusia? Melihat Pei Wan Li dan yang lainnya yang ditekan oleh Sing Da di lembah, mereka bersepuluh merasakan lebih banyak sakit hati. Satu hari di luar sama dengan tiga ribu tahun di sini. Mereka telah menderita di sini selama lebih dari tiga ribu tahun. Perasaan ini cukup untuk membuat seseorang putus asa. Tuan muda, kami sudah menyerah padamu. Bisakah kau melepaskan mereka sekarang? Pei Tianhong menatap Qin Fei Yang dengan mata memohon. Aku membawamu ke sini untuk melepaskan mereka. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap Sing Da. Sing Da melambaikan tangannya dan penghalang di atasnya langsung runtuh. Hem. Menyadari bahwa penghalang itu telah runtuh, Pei Wan Li dan yang lainnya tercengang. Mereka mendongat dengan curiga. Ketika mereka melihat Pei Tianhong dan sembilan diaken, mata kosong mereka langsung berbinar. Ayah. Kakek. Selamatkan kami. Semua orang langsung berteriak minta tolong. Sing Da berteriak, penghalangnya sudah hilang. Tidak bisakah kau naik sendiri? Mendengar ini, kelompok itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka dengan cepat melepaskan indera ketuhanan mereka dan terbang ke langit. Berdirilah agak jauh. Jangan mendekat. Melihat rombongan itu hendak menyerbu, Sing Da segera melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka dan menutup hidungnya. Belum lagi Sing Da, bahkan wajah Pei Tianhong dan sembilan diaken lainnya pun dipenuhi dengan penghinaan. Kakek, ini semua salahnya. Cepat bunuh dia untuk menghapus rasa malu kita. Pei Wan Li berteriak histeris. Yang lainnya juga dipenuhi dengan kebencian. Diam. Mendengar ini, wajah Pei Tianhong dan diaken lainnya berubah dan mereka berteriak serempak. Hem. Kelompok itu tercengang. Mengapa dia memarahi mereka? Setelah mengalami penghinaan seperti itu, bukankah seharusnya dia membalas dendam? Tunggu sebentar. Mengapa mereka terlihat seperti takut pada Qin Fei Yang? Apa yang sedang terjadi? Wajah Pei Tianhong menjadi gelap dan dia berkata, Jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, Tuan Muda tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tuan Muda. Kedua kata itu bagaikan sambaran petir bagi Pei Wan Li dan yang lainnya. Terutama Pei Wan Li, Pei Dasen, dan Pei Hong Yu. Orang tua itu benar-benar memanggil Qin Fei Yang Tuan Muda. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa bentuk sapaan ini adalah sebutan hormat yang digunakan seorang pelayan kepada tuannya. Apa sebenarnya yang terjadi di luar selama kurun waktu ini? Mengapa orang tua itu memanggilnya Tuan Muda? Mungkinkah itu? Sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak mereka pada saat yang sama. Orang tua itu tunduk pada Qin Fei Yang. Mustahil. Benar-benar mustahil. Qin Fei Yang sangat kuat, tetapi kekuatan olah darah juga tidak lemah. Selain itu, olah darah memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Pasti ada alasan lain. Pikiran batinmu saat ini pasti sangat menarik. Ilmuwan gila itu melirik kelompok itu dan tertawa. Namun, tidak ada yang peduli dengan ilmuwan gila itu. Mereka semua menatap Pei Tian Hong dan sembilan diaken. Keraguan di mata mereka sangat jelas. Apa yang sedang terjadi? Pei Tian Hong terdiam cukup lama dan mendesah. Ya, seperti yang kau pikirkan, kita telah menyerah pada Qin Fei Yang. Olah darah juga telah hilang. Apa? Mata kelompok itu bergetar. Bukan cuma mereka yang menyerah, tapi blood hole juga hilang. Kakek, kau pasti berbohong padaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita punya senjata ilahi yang berdaulat? Pei Wan Li meraung. Pedang suci naga es juga telah jatuh. Senjata ilahi berdaulat kita juga telah tunduk kepada Qin Fei Yang. Kepala balai darah menundukkan kepalanya. Menghadapi kerabatnya, dia merasa malu. Tidak. Saya tidak percaya. Mengapa kamu berbohong padaku? Apakah menyenangkan menggodaku? Pei Wan Li menggelengkan kepalanya histeris. Dia adalah cucu dari kepala balai darah. Sekarang balai darah telah hilang dan kakeknya telah menyerah. Itu berarti dia telah kehilangan segalanya. Dia tidak dapat menerima bahwa dirinya telah menjadi orang biasa. Dia tidak dapat menerima bahwa dia harus hidup di bawah kemauan Qin Fei Yang di masa mendatang. Dia tidak tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang tidak berniat melepaskannya. Orang biasa, hidup sesuai keinginannya. Dia benar-benar tidak dapat memahami situasinya sendiri. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berkilat penuh niat membunuh. Dia berteriak, Sing Da, bunuh Pei Wan Li, Hai Tua, Kepala Diaken, dan keluarga Komandan Pengawal Kegelapan. Ya, Sing Da menganggup dan kekuatan hukum segera bergulir. Apa? Bukan hanya Pei Wan Li dan yang lainnya, bahkan Pei Tian Hong dan Sembilan Diaken pun terkejut. Tuan Muda, mohon berbelas kasihan. Ketika mereka sadar kembali, Pei Tian Hong berdiri di depan Sing Da dan menghalanginya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berteriak. Ya, Tuan Muda. Bukankah kamu baru saja mengatakan untuk membiarkan mereka pergi? Sembilan Diaken itu? Tidak, mereka seharusnya disebut Sembilan Komandan sekarang. Sembilan Komandan itu juga menatap Qin Fei Yang dengan cemas. Saya bilang biarkan mereka pergi, tapi saya tidak bilang biarkan mereka semua pergi. Mereka yang pantas mati harus mati. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kami tidak punya alasan untuk melakukan apapun terhadapmu. Sekalipun ada kebencian, itu karena orang tua kami. Mengapa kami pantas mati? Putra Hai Tua meraung. Karena di matamu, aku bisa melihat niat membunuh dan kebencian. Mereka yang mengancam tidak boleh dibiarkan hidup. Lagi pula, Hai Tua, Komandan Pengawal Kegelapan, dan Kepala Diaken semuanya telah tewas di tanganku. Jadi, kalian semua tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan salahkan aku. Jika hari ini aku dan kakak senior Feng Xi, Hai Tua dan yang lainnya pasti akan membunuh semua teman kita dan bahkan membasahi seluruh dunia penyu hitam dengan darah. Jadi dibandingkan dengan mereka, kita sudah dianggap penyanyang. Jika anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja mereka. Mengapa anda datang untuk memprovokasi kami tanpa alasan? Qin Fei yang tersenyum dingin dan menatap Pei Tianhong. Wajah Pei Tianhong dipenuhi kemarahan. Singda mengangkat alisnya dan berteriak, Pei Tianhong, kamu harus memahami situasimu saat ini. Tatapan Pei Tianhong bergetar. Dia menoleh untuk melihat Pei Wanli, lalu menatap Qin Fei yang, dan tiba-tiba meraung, Baiklah, karena kita akan membunuh mereka, maka aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Ledakan. Saat suaranya jatuh, kekuatan hukum melonjak, memancarkan aura mengerikan. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Dia cucumu. Pei Dazen dan istrinya bersorak. Karena dia cucuku, aku harus melakukannya sendiri untuk mencegah Singda menyiksanya. Daripada menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, lebih baik cepat. Kepala Ola darah meraung serak dan kekuatan hukum melonjak keluar. Pei Wanli dan yang lainnya berteriak saat darah mereka berceceran di langit. Melihat pemandangan ini, Pei Dazen dan yang lainnya terdiam. 3.353. Karena mereka semua melihat penderitaan Pei Tianhong. Dia tidak ingin membunuh mereka. Tetapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak membunuh mereka dan membuat Qin Fei yang marah, semua orang akan mati. Jadi, daripada membiarkan semua orang mati bersamanya, dia mungkin juga membunuh Pei Wanli dan yang lainnya untuk melindungi yang lain. Memang, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri karena tidak berguna dan jatuh ke tangan Qin Fei yang. Orang tua, aku mengagumimu. Frenzy memandang Pei Tianhong dan mengacungkan jempolnya. Seperti yang diharapkan dari raksasa yang memerintah benua barat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kejam dan tegas. Namun pujian Frenzy bagaikan ejekan di mata Pei Tianhong. Dia mendengus dan menatap Qin Fei yang, Tuan muda, Anda bisa membiarkan yang lain pergi. Saya akan menepati janji saya. Tetapi, aku tidak merasa nyaman membiarkan mereka tinggal di dunia penyuh hitam. Jika aku membiarkan mereka keluar, aku akan semakin khawatir. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berada dalam dilema. Pei Tianhong menatap Qin Fei yang dalam-dalam dan berteriak pada Pei Dasen dan yang lainnya, Berlututlah dan terima kendali kalian. Kelompok itu tidak melawan. Karena itu tidak ada artinya. Melawan hanya akan mempercepat kematian mereka. Qin Fei yang membentuk segel perbudakan dan dengan cepat mengendalikan semua orang. Ia kemudian melambaikan tangannya dan membawa sekelompok orang untuk turun ke langit di atas wilayah tengah. Ia berkata dengan acu tak acu, disinilah kalian akan tinggal mulai sekarang. Kelompok itu mengamati area di bawah. Mengapa hanya ada binatang buas dan tidak ada satu orang pun? Dunia penyuh hitam memiliki total enam tempat, wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, negara bagian tengah, dan tanah iblis. Tempat ini adalah negara bagian tengah. Dulu orang-orang tinggal di sini, tetapi mereka semua meninggalkan dunia kura-kura hitam, jadi tempat ini kosong. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi markas para binatang buas. Dan manusia di dunia penyuh hitam tinggal di wilayah timur, wilayah selatan, dan wilayah utara. Adapun wilayah barat, disanalah aku menyimpan darahku. Aku tak perlu menjelaskan negeri iblis, itu markasku. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakannya satu kali. Membiarkanmu tinggal di dunia kura-kura hitam sudah merupakan belas kasihan yang besar bagiku. Oleh karena itu, sebaiknya kau tidak mengganggu ketertiban dunia kura-kura hitam. Jika tidak ada yang penting, jangan pergi kemanapun. Tetaplah di provinsi tengah. Makhluk hidup di dunia penyuh hitam, baik manusia maupun binatang buas, adalah tujuan utamaku. Meskipun kultivasi mereka lebih lemah darimu, jika kamu berani menyakiti mereka, bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi kamu, Pei Tianhong, dan kamu juga. Kinfei yang menatap Pei Tianhong dan sembilan komandan lainnya dan berkata dengan dingin, kalian juga akan mati, jadi sebaiknya kalian menahan mereka. Kami akan. Kesepuluh orang itu buru-buru mengangguk. Selain itu, semua penjaga rahasia akan tinggal di sini mulai sekarang. Jangan buat masalah untukku. Adapun negeri iblis, tanpa izinku, jangan sekali-kali menginjakan kaki di sana. Kinfei yang memandang Pei Dasen dan yang lainnya dan berkata, Ya, sekelompok orang itu juga buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kau tenang saja. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama si gila, si ingda, Pei Tianhong, dan sembilan komandan. Setelah Kinfei yang dan yang lainnya pergi, Pei Dasen dan yang lainnya menatap pegunungan di bawah dan terdiam. Tiga hari yang lalu, mereka masih merupakan eksistensi yang agung dan perkasa yang dikagumi oleh banyak orang di Provinsi Barat. Tiga hari kemudian, mereka menjadi burung yang dikurung. Bukan hanya hidup mereka berada di tangan Kinfei yang, mereka bahkan tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan Provinsi Tengah. Perubahan yang begitu besar membuat mereka tidak dapat beradaptasi dalam waktu singkat. Mendesah. Kita sudah sampai sejauh ini. Karena kita sudah di sini, mari kita jalani saja apa adanya. Tiba-tiba, seorang pria setengah bayar mendesah. Mau bagaimana lagi, bahkan ayah anda telah menyerah, dan bahkan senjata ilahi berdaulat pun mengikuti Kinfei yang. Apa yang dapat kita lakukan? Tiga ribu tahun, aku sudah terbiasa dengan baunya. Orang tua itu tersenyum pahit. Tanah Iblis. Ketika Kinfei yang membawa si gila dan tiga orang lainnya ke langit di atas ladang tanaman obat, Pei Tianhong dan sembilan komandan langsung melihat pemandangan aneh. Pada saat ini, semua orang mengelilingi dan Wang Cai, si pengocok, Wang Changyuan, dan 57 pengawal kegelapan. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keinginan pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Pei Tianhong dan yang lainnya saling berpandangan. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat Wang Changyuan dan 57 pengawal kegelapan di udara. Kocokan itu melayang di udara dan melepaskan seberkas kekuatan ilahi yang menyelimuti mereka. Dan Wang Cai berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Ledakan. Beberapa napas berlalu. Sebuah ledakan tumpul terjadi di dalam tubuh Wang Changyuan dan yang lainnya. Sinar terang keluar dari pakaian di dada mereka. Pintu potensi lainnya telah berhasil dibuka. Ribuan orang di sekitar mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa iri. Itu benar-benar dapat membuka pintu potensi. Pei Tianhong dan yang lainnya saling memandang. Bagaimana mereka melakukannya? Beristirahatlah sejenak dan lanjutkan. Dan Wang Cai mengeluarkan beberapa pil pintu potensi dan memberikannya kepada Wang Changyuan dan yang lainnya. Pil. Pei Tianhong dan yang lainnya menatap pil itu dengan saksama. Ternyata mereka menggunakan pil untuk membantu membuka pintu potensi. Namun, apakah ada pil seperti itu di dunia? Tunggu. Mungkinkah itu jilid pertama kitab suci pil yang legendaris? Langsung. Kesepuluh orang itu menoleh ke arah Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Qin Fei Yang tidak menjelaskan dan berkata sambil tersenyum tipis, ikuti aku. Dengan itu, dia berjalan menuju kebun teh. Frenzy menatap lima ribu pengawal rahasia itu dan sedikit ejekan melintas di matanya. Dia juga berbalik dan pergi, tetapi dia tidak pergi ke kebun teh dan berlari kembali ke rumahnya. Sing Da mengikuti Qin Fei Yang sepanjang waktu. Pei Tianhong dan yang lainnya saling berpandangan, lalu memandang Wang Changyuan dan yang lainnya dan dengan cepat mengejar Qin Fei Yang. Titik. Kebun teh. Pohon teh bergoyang tertiup angin. Potongan-potongan daun teh itu bagaikan batu giyok hijau tua, berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni, dan orang bisa mencium aroma teh dari jauh. Qin Fei Yang memasuki kebun teh dan duduk santai di bangku batu. Dia tersenyum dan berkata, silakan duduk. Pei Tianhong dan yang lainnya sangat pendiam. Mereka melihat ke bangku batu dan tidak berani duduk. Sebagai tokoh besar benua barat, jarang sekali melihat ekspresi seperti itu. Duduk. Apakah kamu ingin aku mengundangmu satu per satu? Qin Fei Yang terdiam. Kesepuluh orang itu saling memandang dan duduk mengelilingi meja teh. Qin Fei Yang memandang Sing Da di samping dan berkata sambil tersenyum, kamu juga duduk. Ya. Sing Da menganggup dan duduk di samping Qin Fei Yang. Qin Fei Yang membuat teh dan tersenyum, sekarang masalah balai darah sudah beres, kapan kamu berencana untuk kembali ke sisi guru? Sejujurnya, meskipun Sing Da tidak sekuat Pei Tianhong dan yang lainnya, dia menyukai kepribadian dan cara Sing Da melakukan sesuatu. Jika memungkinkan, dia ingin tetap di sisi Sing Da. Namun, dia tahu bahwa Sing Da adalah orang kepercayaan gurunya. Dia tidak bisa mengambil seseorang yang dicintainya. Ini. Sing Da merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya belum menerima pesan dari Tuan. Jika Tuan ingin saya kembali, saya akan kembali. Kamu jago dalam segala hal kecuali ini. Kamu keras kepala sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sing Da menggaruk kepalanya dan tersenyum. Aku sudah membukakan pintu potensi untukmu. Masalah balai darah juga sudah selesai. Saat aku pergi ke negeri Iblis Yin, kau bisa kembali ke sisi guru. Guru sudah sangat tua. Kalau dia orang biasa, dia pasti sudah mulai menikmati masa tuanya. Tapi dia masih bekerja keras. Hatiku sakit saat melihatnya. Terutama saat aliansi penggarap nakal pindah ke benua barat di masa mendatang. Akan ada lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat-saatnya tiba, kalian bertiga harus membantu guru menanggung lebih banyak beban. Qin Fei Yang menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Sing Da. Sing Da segera mengambilnya dan tersenyum, guru beruntung memiliki anda sebagai muridnya. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu guru. Aku tidak berani memercayai orang lain, tapi aku tidak meragukanmu. Qin Fei Yang tersenyum dan menuangkan sepuluh cangkir teh lagi. Ia menaruhnya di atas meja dan menatap Pei Tianhong dan yang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, coba saja. Kesepuluh orang itu mengangkat cangkir teh, menciumnya, dan mencicipinya. Mata mereka berbinar. Teh ini benar-benar salah satu teh terbaik. Saya tidak menyangka tuan muda ternyata seorang ahli dalam ilmu teh. Komandan kedua tersenyum. Dia adalah diaken kedua di masa lalu. Saya bukan ahli dalam teh. Saya hanya mencobanya saat saya senggang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Siapa yang akan percaya itu? Jika hanya untuk bersenang-senang, mengapa dia membangun kebun teh yang begitu luas? Qin Fei Yang menatap Pei Tianhong dan tersenyum, Pei Tianhong, mulai sekarang aku akan memanggilmu Pei Tua. Asalkan kamu bahagia. Pei Tianhong tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, Saat itu, ketika Naga Es menemukanmu dan memintamu untuk berurusan dengan kami, janji apa yang diberikannya kepadamu? Itu adalah Pedang Suci Naga Es dan Pedang Dewa Naga. Ia berjanji akan memberikan dua senjata ilahi dominator ini kepada kita setelah selesai. Kau tahu betapa pentingnya senjata ilahi dominator bagi kita? Aku juga berpikir akan mudah untuk berurusan dengan beberapa orang dari dunia bawah, jadi aku menyetujuinya. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir lagi, aku benar-benar bodoh. Jika dia rela mengorbankan dua senjata ilahi dominator, bagaimana mungkin kalian orang biasa? Pei Tianhong merasa kesal. Ketika dia melihat betapa mengerikannya Qin Fei Yang dan yang lainnya, sudah terlambat untuk menyesal. Karena dia sudah berada di kapal bajak laut Ice Dragon. Jika dia menyesal di tengah jalan, bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi bahkan Ice Dragon tidak akan membiarkannya pergi. Tidak disebutkan dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang bertanya. Ya, memang. Pei Tianhong mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak berani menyentuh dunia penyu hitam. Bahkan jika aku membunuhmu, aku harus menyerahkannya padanya. Itu benar. Dalam hal nilai, senjata ilahi dominator tidak dapat dibandingkan dengan dunia. Sebenarnya, kau bisa melihat orang macam apa naga Ice itu. Ia rela memberimu dua senjata ilahi dominator, apalagi orang sepertimu. Jadi jika kau mengikutinya, cepat atau lambat kau akan ditinggalkan, seperti halnya pedang dewa naga Ice dan pedang dewa naga langit. Kata Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sudah mengatakan ini ketika mereka berada di luar, tetapi karena dia takut dan marah, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa itu masuk akal. Jika kau mengikutiku, meskipun itu berbahaya, setidaknya aku tidak akan meninggalkanmu. Ini adalah karakter saya, Qin Fei Yang. Aku tidak akan pernah meninggalkan teman-temanku dan melarikan diri sendirian. Mungkin kamu tidak akan mempercayainya sekarang, tapi kamu akan melihatnya ketika kamu akur denganku. Qin Fei Yang tersenyum. Saya harap begitu. Sang Master Balai Darah Bergumam. Sejujurnya, dia masih tidak percaya. Setelah hidup bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang seperti itu. 3.354 Setelah Qin Fei Yang dan Pei Tianhong selesai berbicara, komandan ketiga tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahunya. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan muda, bolehkah saya bertanya, ramuan apa yang diminum Wang Chang Yuan dan yang lainnya. Komandan kedua dan yang lainnya, begitu pula Pei Tianhong, semuanya mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei Yang. Itulah ramuan ajaib yang membuka pintu potensi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi, jilid pertama kitab suci alkimia ada di tanganmu. Komandan ketiga terkejut. Saya tidak tahu apakah ini jilid pertama kitab suci alkimia karena saya menemukan resep ramuan ini di dunia bawah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tapi tiba-tiba, dia sedikit terkejut. Sebenarnya, dia bisa mengetahuinya. Qin Fei Yang menatap Pei Tianhong dan bertanya, apakah kamu memiliki jilid kedua kitab suci alkimia? Ya. Pei Tianhong menganggup dan mengeluarkan surat tulisan tangan dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Surat tulisan tangan. Qin Fei Yang menangkap gulungan itu di tangannya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia perlahan membuka gulungan itu dan melihat formula pil untuk pil ilahi naga Phoenix. Meskipun surat tulisan tangan itu sangat tua, tulisan tangannya benar-benar berbeda dari yang ada di kitab suci alkimia. Qin Fei Yang menatap Pei Tianhong dan bertanya, apakah ini salinan asli jilid kedua kitab suci alkimia? Tidak. Ini surat tulisan tangan yang saya salin. Salinan asli jilid kedua kitab suci alkimia ada di Aula Langit. Kata Pei Tianhong. Aula Langit. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Aula Langit berada di Benua Utara. Mustahil bagi mereka untuk pergi ke sana hanya untuk mengonfirmasi jilid kedua kitab suci alkimia. Tetapi aku telah melihat salinan asli jilid kedua kitab suci alkimia. Pei Tianhong berbicara lagi. Ya. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan dengan cepat bertanya, apakah kamu masih ingat kata-kata di atasnya? Pei Tianhong berpikir sejenak dan mengangguk. Saya punya kesan. Qin Fei Yang segera menatap Singda dan berkata, siapkan kuas dan tinta. Boss Sing meletakkan cangkir tehnya, mengambil kuas, tinta, kertas, dan batu tinta dan meletakkannya di depan Pei Tianhong. Qin Fei Yang berkata, tirulah font aslinya. Jangan membuat terlalu banyak karakter, cukup selusin saja. Pei Tianhong memegang pena dan merenung sejenak. Kemudian, dia melambaikan pena dan mulai menulis perlahan. Segera. Pei Tianhong menatap Qin Fei Yang setelah kata-kata itu muncul. Qin Fei Yang mengangguk. Pei Tianhong meletakkan pena, mengambil kertas, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memegang kertas itu dengan kedua tangannya dan dengan hati-hati mengamati kata-kata di atasnya. Kemudian, dia mengingat kata-kata pada mantra pil. Ketika kedua kata itu tumpang tindi, itu memang agak mirip. Lebih jauh lagi, mantra ilahi enam kata juga diciptakan oleh dewa pencipta, dan kata-katanya mirip dengan apa yang ditiru Pei Tianhong. Setelah waktu yang lama, Qin Fei Yang meletakkan kertas itu dan mengambil cangkir teh. Dia menyesap tehnya dan merenung. Xing Da, Pei Tianhong, dan yang lainnya terus menatapnya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang mendonga ke arah mereka dan tersenyum, pada dasarnya aku dapat memastikan bahwa mantra pil di tanganku adalah jilid pertama dari mantra pil dan itu adalah yang asli. Sekelompok orang itu saling memandang. Tidak heran mereka tidak dapat menemukan jilid pertama mantra pil di alam awan langit. Ternyata itu mengalir ke alam bawah. Tapi siapakah yang menciptakan mantra pil ini? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Sekelompok orang menggelengkan kepala. Siapa yang tahu? Tapi itu seharusnya menjadi angka yang besar. Dewa pencipta. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa? Dewa pencipta. Sekelompok orang itu tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh keterkejutan. Itu benar. Tahukah kau siapa yang menciptakan Six-Word Divine Chen, yaitu, Slaughter Domain. Qin Fei Yang bertanya lagi. Pei Tianhong merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dengan kaget, dan bertanya, apakah dia juga Dewa Penciptaan? Ya. Bahkan kastil kuno pun harus dibangun oleh Dewa Pencipta. Qin Fei Yang mengangguk. Ini. Pei Tianhong dan yang lainnya tercengang. Kastil kuno, nyanyian ilahi enam kata semuanya milik Dewa Pencipta. Tetapi mengapa harus ada di tangan Qin Fei Yang? Mungkinkah Qin Fei Yang ada hubungannya dengan Dewa Penciptaan? Tidak-tidak-tidak. Seharusnya Qin Fei Yang beruntung dan mendapatkan sesuatu dari Dewa Pencipta. Kamu sungguh beruntung. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya, matanya penuh rasa iri. Keberuntungan. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Agar bisa mendapatkan sesuatu dari Dewa Pencipta, bagaimana mungkin nasibku bisa buruk? Kata Pei Tianhong. Tidak-tidak-tidak. Kastil kuno, Six-Word Divine Chen, dan Chang Sui, yang direbut oleh binatang kecil, semuanya datang bersamaku saat aku lahir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa? Datang denganmu. Kali ini, Pei Tianhong dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa mantra ilahi dan artefak ilahi yang mengerikan seperti itu datang bersamanya? Ini sungguh aneh. Sing Da menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda reinkarnasi dari Dewa Penciptaan? Reinkarnasi Dewa Pencipta. Qin Fei Yang tertegun dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin? Jika tidak, bagaimana kamu menjelaskan apa yang kamu katakan? Sing Da curiga. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Kau adalah reinkarnasi dari Dewa Pencipta, kan? Tapi kau tidak terlihat seperti itu. Karena jika kau benar-benar reinkarnasi dari Dewa Pencipta, maka binatang kecil dan naga es tidak akan berani melakukan hal ini kepadamu. Tapi jika kamu tidak berhubungan dengan Dewa Pencipta, maka Kastil Kuno, nyanyian ilahi enam kata, dan Chang Sui, artefak ilahi yang menyertaimu, tidak dapat dijelaskan. Aneh, sungguh aneh. Sing Da menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Aku tahu. Komandan kedua tiba-tiba berteriak. Apa yang kamu tahu? Sing Da, Wei Tian Hong, dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Komandan kedua melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah, saya pikir Tuan Muda adalah putra tidak sah dari Dewa Penciptaan. Apa-apaan? Qin Fei yang tercengang. Sing Da, Wei Tian Hong, dan yang lainnya juga tercengang. Lihat, Dewa Pencipta juga manusia, kan? Manusia punya emosi dan keinginan. Menurutku, Dewa Pencipta bertemu dengan seorang wanita baru di luar sana dan secara tidak sengaja menghamilinya. Namun, dia tidak berani memberitahu istri pertamanya, jadi dia mengirimnya ke dunia bawah dan mendapatkan Kastil Kuno dan Chang Sui untuk melindunginya. Analisis Komandan kedua sangat logis. Sing Da, Wei Tian Hong, dan yang lainnya hampir mempercayainya. Sing Da masih bergumam di sampingnya, jadi Dewa Pencipta juga takut pada istrinya. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, kedua orang tuaku berada di alam bawah dan mereka masih hidup. Tuan Muda, mungkin saja mereka hanya orang tua angkatmu. Komandan kedua berpikir sejenak dan menatap Qin Fei yang dengan serius. Ini makin lama makin konyol, kan? Qin Fei yang berkata dengan marah. Melihat hal ini, Komandan kedua segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak. Tuan Muda, jangan marah. Saya hanya menebak. Ya, itu hanya tebakan. Jangan dianggap serius. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Imajinasi orang ini sungguh kaya. Sing Da merenung sejenak dan menatap Qin Fei yang. Tuan Muda, kata-kata Komandan kedua bukan tanpa alasan. Bagaimana jika orang tuamu saat ini benar-benar orang tua angkatmu? Kamu juga sudah dicuci otaknya. Qin Fei yang tidak berdaya. Dia tidak tahu bahwa Komandan kedua memiliki kemampuan untuk mencuci otak. Sing Da bertanya, kalau begitu, apakah kamu sudah mengonfirmasikan asal usulmu kepada orang tuamu saat ini? Misalnya, tes darah. Ini, dot aku belum melakukannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Benar sekali. Mungkin saja. Sing Da tersenyum. Mulut Qin Fei yang berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan pernah mungkin karena kekuatan garis keturunan adalah bukti terbaik. Kekuatan garis keturunan. Sing Da tertegun. Kekuatan garis keturunanku sangat istimewa. Kalau bukan anak kandungku, pasti tidak akan ada. Qin Fei yang tersenyum. Spesial. Bukan hanya Sing Da, tetapi Pei Tianhong dan yang lainnya juga menatap Qin Fei yang dengan curiga. Selama pertempuran, Qin Fei yang juga berdarah, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa. Cukup. Anak haram apa? Reinkarnasi dewa pencipta apa? Tidak mungkin. Kita hentikan topik ini di sini. Jika diskusi terus berlanjut seperti ini, siapa tahu apa yang akan dikatakan orang-orang ini? Mengenai kekuatan garis keturunan darah naga ungu emas, Qin Fei yang tidak menyebutkannya. Meskipun kekuatan garis keturunan darah naga ungu emas diketahui oleh semua orang di Qin besar, benua yang terlupakan, dan alam kuno, itu masih dianggap rahasia di alam awan langit. Kelompok itu kembali ke bangku batu. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua diam-diam merenung dalam hati mereka. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Komandan Kedua, Qin Fei yang adalah anak haram dewa penciptaan, atau reinkarnasi dewa penciptaan, maka itu akan menjadi berkah tersembunyi. Mereka akan menemukan pendukung yang kuat. Pei Tua. Qin Fei yang tiba-tiba menatap Pei Tianhong. Hem. Pei Tianhong sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Meskipun aku sudah memaafkanmu, kamu tetap harus memberiku penjelasan atas apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Kaisar pedang adalah bawahan leluhurku. Kaisar putri duyung, kaisar bersayap putih, dan kaisar bersayap hitam bukan hanya bawahan leluhurku, tetapi juga leluhur istriku. Jadi, kamu perlu mendapatkan pengampunan mereka sebelum aku benar-benar bisa menerimamu. Kata Qin Fei yang. Mendengar ini, Pei Tianhong menghela nafas, sudah kuduga masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminum teh di cangkirnya. Melihat Qin Fei yang, dia berdiri dan berkata, di mana mereka sekarang. Qin Fei yang menatap Xingda dan berkata, bawa dia ke sana. Xingda menganggup dan berdiri. Melihat Pei Tianhong, dia berkata, ikuti aku. Pei Tianhong melangkah maju dan mengikuti Xingda ke halaman yang tidak jauh dari sana. Menatap punggung Pei Tianhong, secerca kekhawatiran tampak di mata sembilan komandan. Jangan khawatir. Mereka berempat adalah orang-orang yang berakal sehat. Mereka tidak akan keberatan. Dengan kata lain, ini hanya formalitas untuk membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Qin Fei yang tersenyum tipis. Sangat murah hati. Sembilan komandan mengungkapkan keraguan mereka. Kalian sudah terlalu lama hidup dalam lingkungan yang saling menipu. Saat melihat seseorang, kalian merasa ada yang mencurigakan dari pihak lain. Orang itu tidak dapat dipercaya dan kalian harus waspada. Namun, bukan itu masalahnya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia lalu mengambil cangkir teh dan mencicipinya sendiri. Sembilan komandan itu menatap Pei Tianhong lagi. Setelah hening sejenak, mereka tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan menatap Qin Fei yang, Tuan muda, bisakah Anda membantu kami membuka pintu potensi? Tentu saja. Selama orang-orang dan binatang buas bersamaku, mereka telah membuka pintu potensi. Misalnya, Sing Da. Qin Fei yang mengangguk. Terima kasih, Tuan muda. Kesembilan orang itu sangat gembira. Mereka tidak menyangka Qin Fei yang begitu terus terang. Tetapi, Qin Fei yang tersenyum lagi. Tetapi, kesembilan orang itu tercengang. Suasana hati mereka yang gembira bagaikan baskom berisi air dingin yang dituangkan, dan langsung menghilang. Itu akan tergantung pada kinerja Anda. Setelah Qin Fei yang menyelesaikan kata-katanya, dia terdiam. Ketika mereka bersembilan mendengar hal ini, mereka tidak bisa menahan perasaan lega. Selama itu bukan penolakan, tidak apa-apa. Mengenai kinerja. Mereka masih sangat yakin tentang hal ini. Lagi pula, bahkan Wang Chang Yuan dan para pengawal kegelapan pun dapat melakukannya, apalagi mereka. 3.355 Setelah beberapa saat, Fei Tianhong dan Xing da kembali. Sembilan komandan itu memandang Fei Tianhong dan bertanya, kami tidak mempersulitmu, kan? Tidak. Fei Tianhong menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini sudah selesai, jangan dibahas lagi. Itu bagus. Sembilan komandan itu mendesah lega. Meskipun mereka tidak menyiksa Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya, mereka semua adalah diaken olah darah, jadi mereka juga bertanggung jawab. Jika Kaisar Pedang dan ketiga orang lainnya tidak bisa memaafkan Fei Tianhong, mereka mungkin juga akan membencinya. Ini buruk untuk perkembangan masa depan mereka. Karena mereka berempat memiliki hubungan yang dalam dengan Qin Fei Yang. Jika Qin Fei Yang harus memilih, dia pasti akan memilih mereka berempat. Itulah yang mereka khawatirkan. Namun untungnya, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, mereka berempat adalah orang yang sangat murah hati. Sekitar setengah jam berlalu. Ledakan. Di suatu tempat di Tanah Iblis, aura mengerikan meledak. Segera setelah. Kekosongan di atas runtuh, berubah menjadi kristal es dan mengembun menjadi serigala raksasa sepanjang ratusan kaki, memancarkan aura mengerikan. Ini. Qin Fei Yang, Fei Tianhong, sembilan komandan, Xing Da, dan Wang Chang Yuan semuanya mendongak, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pendeknya. Selain mereka yang meninggalkan negeri Iblis, hampir semua orang berlarian keluar dan menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Apa ini? Sepertinya itu aura serigala bermata putih. Mungkinkah ia telah merampok beberapa makna mendalam yang mengerikan lagi? Wang Xiaoji, Long Tianyu, dan Qin Chen berdiri bersama, menatap serigala raksasa itu dengan ketakutan. Mereka bertiga tidak lemah, mereka semua telah mencapai kesuksesan yang lebih besar yaitu alam abadi. Namun, hanya aura yang dipancarkan serigala kristal es sudah cukup membuat mereka merasa putus asa. Pei Tianhong menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang yang tampak curiga, dia menjelaskan, ini adalah makna mendalam dari hukum ruang waktu, kehendak hati. Kehendak hati. Qin Fei Yang membeku. Itu benar. Makna mendalam dari hukum ruang waktu adalah menggunakan ruang waktu sebagai fondasi untuk mengembangkan berbagai bentuk objek. Pendeknya. Menghancurkan ruang waktu, menggunakan pecahan ruang waktu sebagai serangan. Contohnya, jika Anda membayangkan sebuah pedang di dalam hati Anda, maka pecahan ruang waktu ini dapat berubah menjadi pedang kristal es. Dengan logika yang sama, jika Anda memikirkan anak panah di hati Anda, maka anak panah itu dapat menjadi anak panah. Kata Pei Tianhong. Dengan kata lain, pecahan ruang waktu akan menjadi apapun yang saya pikirkan. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Inilah yang disebut hati yang mengikuti keinginannya. Pei Tianhong mengangguk. Tidak heran. Qin Fei Yang bergumam. Baik cuyun maupun ketua aliansi, ketika mereka mengaktifkan makna mendalam tertinggi, terkadang berupa pedang, terkadang berupa anak panah dalam jumlah besar, dan terkadang berupa hal lain. Ternyata mereka bergerak sesuai dengan pikiran mereka. Qin Xi kecil, ambillah ini. Serigala bermata putih itu terbang ke langit dengan semangat tinggi. Kultifasinya juga telah mencapai tahap awal alam berdaulat. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi dengan provokasi. Ambil ini. Qin Fei Yang memutar matanya. Lelucon macam apa ini? Dengan tingkat kultifasinya di tahap awal alam berdaulat dan makna mendalam tertinggi dari makna mendalam tertinggi, Serigala bermata putih bahkan bisa langsung membunuh ahli alam berdaulat puncak biasa, apalagi dia. Aku tahu kau tidak akan berani. Serigala bermata putih tertawa bangga. Ia melirik ke halaman lain dan terkekeh. Sigila kecil, keluarlah dan bertarunglah denganku. Sigila sedang duduk di pavilion, minum teh dan mengobrol dengan Zhuo Xiaosian sambil memupuk hubungan mereka. Bagaimana mungkin dia peduli dengan Serigala bermata putih? Namun, ada perbedaan mendasar antara Sigila dan Zhuo Xiaosian serta Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Membosankan. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Orang ini sedikit sombong. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia menatap Pei Tianhong dan berkata, Pei tua, padamkan kesombongannya. Pei Tianhong mengangguk. Dia mengaktifkan waktu instan dan langsung muncul di depan Serigala bermata putih. Hukum waktu melonjak keluar dan meninju Serigala bermata putih. Ledakan. Serigala bermata putih hancur. Sialan kau. Aku tidak mencarimu. Apa yang kau lakukan di sini? Serigala bermata putih langsung marah besar. Itu perintah Tuan Muda. Pei Tianhong berkata tanpa ekspresi dan kembali ke kebun teh. Serigala bermata putih itu tidak senang. Ia mendarat di depan Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, kau tidak berani bertarung, jadi kau membiarkan Little Pei melakukannya. Apa gunanya? Pei kecil. Mulut Pei Tianhong berkedut. Nama macam apa ini? Itu membuatnya terdengar seperti seorang kasim. Jika aku juga menguasai tiga makna mendalam tertinggi, apakah menurutmu aku tidak berani datang? Kita bicarakan nanti saja. Saat aku mengaktifkan zona pembantaian, mengapa aku tidak melihatmu berteriak? Qin Fei Yang memutar matanya dengan dingin. Zona pembantaian itu sungguh konyol. Beranikah aku berteriak padamu? Serigala bermata putih tersenyum malu. Lalu mengapa kamu masih berteriak-teriak? Qin Fei Yang menatapnya tajam. Ia menatap Pei Tianhong dan bertanya, selain istana surgawi, istana dewa, aliansi penggarap jahat, dan istana iblis, apakah kau tahu orang lain yang telah memahami makna mendalam tertinggi dari makna mendalam tertinggi? Ketika orang yang tidak tahu terima kasih itu mendengar ini, dia langsung menatap Pei Tianhong. Sekarang, dia telah memahami hukum waktu, hukum ruang, dan hukum kematian. Dan untuk menerobos ke alam penguasa kesempurnaan, dia masih harus menjarah tiga makna mendalam tertinggi. Istana iblis dan aliansi penggarap bajingan adalah teman, jadi mereka tentu tidak akan mencari orang-orang ini. Adapun istana surgawi dan istana ilahi, mereka tidak bisa dianggap enteng, tetapi mereka masih bisa mempertimbangkannya. Namun, akan lebih baik jika ada seseorang yang sendirian. Ketika Pei Tianhong mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Tidak, mereka yang telah memahami makna mendalam tertinggi dari makna mendalam tertinggi semuanya ada di lima kekuatan kita. Kepalaku sakit. Qin Fei yang mengusap dahinya. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, makna mendalam tertinggi apa yang dipahami oleh tetua agung istana iblis? Pei Tianhong berkata, dia menguasai hukum penghancuran. Hukum penghancuran. Serigala bermata putih tercengang. Ya, Pei Tianhong menganggup dan menjelaskan, hukum penghancuran juga merupakan salah satu hukum terkuat. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Dikatakan bahwa hukum penghancuran ultimate profound dapat langsung menghancurkan alam awan langit. Tentu saja, jika itu adalah ultimate profound, bukan hanya hukum penghancuran, tetapi hukum terkuat lainnya juga dapat melakukannya. Sangat kuat. Mata Serigala bermata putih berkedip-kedip. Master Istana Iblis menguasai hukum karma, sedangkan tetua agung istana darah menguasai hukum kehancuran. Jika ia dapat menguasai kedua jenis energi hukum ini, ia akan dapat melangkah ke alam berdaulat sempurna. Pada saat itu, bahkan seorang ahli alam berdaulat sempurna akan seperti seekor semut di depannya. Ia dapat menghancurkan ahli alam berdaulat sempurna hanya dengan satu jentikan jarinya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Biar ku katakan padamu, jangan pernah berpikir tentang kepala istana dan tetua agung istana iblis. Kin Feiyang menatap Serigala bermata putih. Serigala bermata putih tersenyum malu dan menatap Pei Tianhong, bagaimana dengan olah langit dan olah dewa? Ada banyak dari mereka. Contohnya, hukum kehancuran, hukum kehidupan, hukum kematian, dan hukum ketiadaan. Kata Pei Tianhong. Hukum ketiadaan. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan menoleh ke arah Kin Feiyang. Ia bertanya, Lu Zheng Yang tampaknya telah memahami hukum ketiadaan, kan? Dalam. Kin Feiyang mengangguk. Apa? Anda juga punya seseorang yang memahami hukum ketiadaan di sini? Pei Tianhong bertanya. Ya. Saya punya leluhur, tetapi dia tidak ada di dunia penyu hitam saat ini. Kin Feiyang tersenyum tipis. Pei Tianhong dan Sembilan Diaken saling berpandangan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Belum lagi Serigala bermata putih, hanya Kin Feiyang dan yang lainnya. Kin Feiyang, hukum karma. Putri Duyung, hukum kehidupan. Gila, hukum kematian. Kin Batian, hukum ruang dan waktu. Teratai api, susunan waktu. Lu Zheng Yang, hukum ketiadaan. Sebenarnya ada enam orang yang telah memahami hukum terkuat. Ini memang sekelompok orang mesum. Sepertinya cepat atau lambat, kita harus melakukan perjalanan ke istana langit atau istana dewa. Serigala bermata putih tertawa. Mari kita bicarakan hal itu saat kita punya kesempatan. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Saat ini, dia tidak ingin memprovokasi istana langit dan istana dewa. Di samping itu, istana langit dan istana dewa tidak menunjukkan permusuhan padanya. Jika dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka sekarang, bukankah itu berarti sengaja menimbulkan masalah? Titik. Desir. Pada saat ini, Wang Chang Yuan melesat di udara dan mendarat di depan Kin Feiyang. Seluruh tubuhnya tampak berseri-seri dan bersemangat. Ia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Muda. Bagaimana rasanya membuka semua pintu potensi? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus. Bahkan makna mendalam tertinggi hukum api miliku sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mengendur. Wang Chang Yuan sangat gembira. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami makna mendalam tertinggi dari hukum api, dan melalui usaha yang tak henti-hentinya, dia telah mencapai langkah terakhir. Tetapi langkah terakhir inilah yang telah terhenti selama puluhan ribu tahun. Sekarang, ketika dia membuka semua pintu potensi, dia segera merasa bahwa dia tampaknya telah memahami sesuatu. Kalau begitu, lakukanlah yang terbaik. Menguasai dua makna mendalam tertinggi, meski bukan hukum terkuat, tak seorang pun dapat menggoyahkan kedudukanmu sebagai panglima. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Wang Chang Yuan membungkuk dan berkata dengan ekspresi tegas. Selama dia memahami dua makna mendalam tertinggi, kekuatannya akan meningkat pesat. Sembilan diaken hanya bisa mematuhinya dengan patuh. Apakah kamu sudah menghitung jumlah orangnya? Kin Feiyang bertanya. Saya sudah menghitungnya. Ada 5200 pengawal kegelapan. Ada 743 manajer tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Selain 57 dark guard yang mengikuti Anda sebelumnya, totalnya ada 6.000 orang. Benar sekali, tepatnya 6.000. Kata Wang Chang Yuan. Begitu banyak manajer. Serigala bermata putih tercengang. Itu sudah pasti. Lagi pula, ada lebih dari 10 juta pengikut di Blood Hall. Jika jumlah manajer terlalu sedikit, maka para manajer ini akan mati kelelahan. Wang Chang Yuan tersenyum. 6.000 orang, semuanya adalah penguasa kesempurnaan agung. Ada juga Little Pei, Little Wang, dan sembilan komandan bodoh ini. Menarik. Sekarang, fondasi kita tidak boleh lebih lemah dari kekuatan super itu. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan menyeringai. Masih ada celah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Meskipun ia memiliki 6.000 penguasa kesempurnaan agung di bawah komandonya, hanya 10 Panglima, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan yang benar-benar kuat. Karena di alam penguasa kesempurnaan agung, tidak cukup hanya memiliki lebih banyak kekuatan hukum. Seseorang juga harus memiliki makna mendalam tertinggi. Adapun Aula Iblis dan kekuatan super lainnya, pada dasarnya mereka memiliki 4 penguasa dengan makna mendalam tertinggi. Namun, dia hanya memiliki Pei Tianhong. Oleh karena itu, tanpa senjata ilahi penguasa, masih ada celah besar antara mereka dan Aula Iblis dan kekuatan super lainnya. 3.356 Tidak masalah jika ada celah. Bagaimanapun, kita masih memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Serigala bermata putih terkekeh dan bertanya, lalu, apa yang ingin kamu lakukan terhadap orang-orang ini? Meskipun negeri Iblis jauh lebih besar dari sebelumnya, jika mereka semua tinggal di sini, aku khawatir tempat ini akan menjadi berantakan. Saya sudah mempertimbangkan hal ini. Saya berencana untuk mengirim mereka ke Oblas Tengah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Oblas Tengah Serigala bermata putih itu tertegun sejenak sebelum mengangguk. Benar, benar. Omong-omong, Oblas Tengah kosong. Qin Fei Yang menatap Wang Chang Yuan dan memerintahkan, bawa mereka ke daerah tengah untuk menenangkan mereka. Juga, beritahu mereka untuk tidak melangkah ke Tanah Iblis tanpa izinku. Ya. Wang Chang Yuan mengangguk dengan hormat. Qin Fei Yang kemudian menatap sembilan panglima besar dan tersenyum tipis, kalian semua bisa pergi ke daerah tengah juga. Tentu saja, apakah itu kalian atau Wang Chang Yuan, jika kalian memiliki masalah, kalian bisa datang ke Tanah Iblis untuk menemuiku. Ya. Sembilan panglima besar menanggapi dengan hormat. Mereka merasa cukup lega. Karena ini sama saja dengan memiliki izin masuk dan keluar dari negeri Iblis dengan bebas. Meskipun dunia kura-kura hitam memiliki beberapa area terlarang, dan dibawah pengaturan yang disengaja oleh teratai api, area tersebut menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Namun, Tanah Iblis tidak diragukan lagi adalah area terlarang yang sebenarnya. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Oleh karena itu, bagi makhluk hidup di dunia kura-kura hitam, Tanah Iblis merupakan tempat penghormatan dan kerinduan. Juga, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa administrator Blood Hall sudah tidak ada lagi. Sekarang, yang ada hanya Dark Guard. Qin Fei Yang berbicara lagi. Dipahami. Wang Chang Yuan dan sembilan lainnya mengangguk. Kalau begitu pergilah. Dan, suruh Fu Chen datang menemuiku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Sepuluh panglima besar berbalik dan pergi, hanya menyisakan Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Pei Tianhong. Sebenarnya, Pei Tianhong sama sekali tidak ingin berada di sisi Qin Fei Yang karena dia pada dasarnya adalah pengawal pribadi. Di sisi lain, Qin Fei Yang jelas tidak bisa tinggal di dunia kura-kura hitam selamanya. Selama Qin Fei Yang meninggalkan dunia kura-kura hitam dan muncul di hadapan orang lain, orang-orang pasti akan membicarakannya jika mereka melihatnya, kepala balai darah, mengikuti Qin Fei Yang dari dekat. Memikirkannya saja membuatnya sedikit takut. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang tidak bisa melihat isi hati Pei Tianhong? Dia tersenyum tipis. Pei tua, aku benar-benar memberimu kesempatan. Beri aku kesempatan. Pei Tianhong tercengang. Ya, jika kamu tetap di sisiku, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk tampil. Kalau begitu, kamu akan bisa membuka pintu potensi sebelum yang lain. Pikirkanlah, jika kamu dapat memahami beberapa lagi kedalaman tertinggi, selain kedalaman tertinggi hukum waktu yang telah kamu miliki, seberapa kuatkah dirimu. Qin Fei Yang terkekeh. Jantung Pei Tianhong berdebar kencang. Jika memang begitu, maka dia bisa dengan mudah menghancurkan orang-orang seperti Tetua Huo dan Kepala Aula Balai Iblis. Anda harus menghargainya. Ini kesempatan langka. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pei Tianhong merenung sejenak dan menghela nafas. Baiklah, aku akan bekerja keras. Ya, itulah sikap yang seharusnya Anda miliki. Jangan berpikir bahwa mengikutiku adalah suatu aib. Aku tidak sedang menyombongkan diri, tetapi begitu ramuan potensial itu terungkap, jumlah orang yang akan mengambil inisiatif untuk mengikutiku pasti akan mengantre dari daratan barat hingga daratan timur. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar, tapi orang lain juga akan menginginkannya. Kata Pei Tianhong. Sekarang setelah aku memiliki dua senjata ilahi dominator dan zona pembantaian, selain naga es dan binatang kecil, siapa yang aku takuti? Aula langit, Aula dewa. Sejujurnya, aku tidak sabar menunggu mereka mencari masalah denganku. Dengan begitu, aku akan punya alasan untuk menyerang mereka secara terbuka dan memenuhi keinginan serigala bermata putih. Qin Fei Yang tersenyum. Jantung Pei Tianhong berdebar kencang. Benar saja, dia masih menargetkan Sky Hall dan Deities Hall. Ia hanya berharap kedua kekuatan itu bersikap bijaksana, jika tidak, cepat atau lambat, mereka akan mengikuti jejak balai darah mereka. Memadamkan. Sebelum suaranya memudar, kocokan ekor kuda muncul di samping Qin Fei. Qin Fei Yang tersenyum. Kau adalah senjata ilahi penguasa, kau tidak perlu pergi ke tanah sumber. Mulai sekarang, kau akan mengikuti Pei Tua dan tidak akan pernah meninggalkanku. Oke. Kocokan ekor kuda itu merespons dan kemudian menghilang ke dalam tubuh Qin Fei Yang. Ayo pergi. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya lalu bangkit dan tersenyum pada Pei Tianhong dan serigala bermata putih. Kita mau pergi ke mana? Pei Tianhong tertegun dan segera bangkit dan bertanya. Kita akan pergi ke Pulau Awan Langit untuk mengunjungi kakak, lalu kita akan pergi ke negeri Iblis Yin. Qin Fei Yang tersenyum. Kakak. Pei Tianhong tercengang. Sky Cloud Realm bukankah wilayah kelinci kecil itu? Qin Dage. Tetapi pada saat ini, Yue Qing dan Yi Miao berlari mendekat. Hmm. Qin Fei Yang menatap keduanya dengan curiga. Keduanya berlari di depan Qin Fei Yang dan menatap Pei Tianhong yang patuh. Dalam hati mereka, mereka sangat mengagumi Qin Fei Yang. Dia tidak hanya menghancurkan Blood Hall, tetapi dia juga menaklukkan ahli seperti Blood Hall Master. Terutama Yi Miao, dia bersuka cita. Untungnya, dia tidak mendengarkan desakan Pei Tianhong dan bekerja sama dengan Balai Darah. Kalau tidak, bukan hanya Balai Darah, tetapi dia juga akan menjadi tahanan. Tidak. Alasan mengapa Pei Tianhong masih hidup adalah karena Qin Fei Yang menghargai kekuatannya. Tapi bagaimana dengan dia? Kecuali gedung sukacita surgawi, dia tidak punya apa-apa. Dan sebenarnya, gedung Heavenly Joy bukan miliknya karena dibangun oleh Yue Qing. Yue Qing menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Dage, kita akan kembali ke Benua Timur. Bisakah kau mengantar kami kembali? Tentu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Ada satu hal lagi. Lihat. Kamu telah membiarkan aliansi penggarap nakal menguasai Benua Barat. Haruskah gedung kegembiraan surgawi? Pada titik ini, Yue Qing tidak melanjutkan karena dia tahu Qin Fei Yang pasti mengerti apa yang dia maksud. Matanya penuh dengan antisipasi. Tentang ini. Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Kau tidak perlu mencariku. Cari saja aliansi penggarap bajingan. Terima kasih, Qin Dage. Mereka berdua sangat gembira. Meskipun Qin Fei Yang tidak mengatakannya secara eksplisit, jelas apa yang dimaksudnya. Ada pun aliansi penggarap jahat, karena hubungan mereka dengan Qin Fei Yang, mereka pasti tidak akan menolaknya. Meskipun aku tidak menentangnya, kamu harus bersikap bijaksana. Baik itu Balai Iblis di Benua Timur atau aliansi penggarap jahat di Benua Barat, menurutku kalian harus berbagi beberapa keuntungan dengan mereka. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang mengatakan bahwa situasi menang-menang adalah situasi terbaik. Qin Fei Yang menambahkan. Kedua gadis itu tertegun sejenak sebelum mereka mengerti apa yang dimaksud Qin Fei Yang. Mereka berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Qin Dage, atas pengingatmu. Jika saatnya tiba, kami pasti akan mengambil inisiatif untuk mencari Balai Iblis dan aliansi penggarap nakal untuk membahas pembagian keuntungan. Meskipun gedung Heavenly Joy akan memperoleh keuntungan lebih sedikit jika mereka berbagi sebagian keuntungan dengan Demonic Hall dan Rock Cultivator Alliance, apa yang dikatakan Qin Fei Yang masuk akal. Gedung Heavenly Joy hanya akan dapat berkembang dengan lancar jika mereka memiliki hubungan baik dengan Demonic Hall dan Rock Cultivator Alliance. Mereka hanya akan memperlakukannya sebagai pembayaran biaya perlindungan. Selain itu, ada keuntungan lain. Setelah membayar biaya perlindungan, itu berarti mereka akan memiliki dua pendukung di masa mendatang. Qin Fei Yang juga sangat puas dengan sikap Yue Qing dan aliansi penggarap jahat. Ada pepatah yang mengatakan, jika ada pengorbanan, ada keuntungan. Seseorang tidak hanya bisa tahu bagaimana menerima tetapi tidak bisa memberi. Di dunia ini, tidak banyak orang baik hati yang akan membantu Anda tanpa pamrih. Wuih! Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan muncul di langit di atas oladara bersama mereka bertiga dan serigala bermata putih. Gelombang pertempuran belum tenang. Tidak ada seorang pun dan tidak ada binatang buas yang berani mendekati tempat ini. Oleh karena itu, selain Qin Fei Yang dan yang lainnya, makhluk hidup lainnya di benua barat masih belum tahu siapa yang memenangkan pertempuran. Qin Fei Yang melirik ke sekeliling dan menatap serigala bermata putih. Kirim mereka kembali ke benua timur. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan hukum ruang waktu muncul. Saluran teleportasi ruang waktu pun muncul. Terima kasih, saudara serigala. Kedua gadis itu dengan patuh mengucapkan terima kasih kepada serigala bermata putih dan berbalik untuk memasuki saluran teleportasi ruang waktu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sangat nyaman memiliki hukum ruang waktu. Tentu saja. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu selalu terlihat sombong? Tanpa bantuan kami, apakah Anda mampu mengintegrasikan tiga hukum tertinggi secepat itu? Aku tahu, aku tahu. Saya akan mengingat kontribusi Anda di hati saya dan pasti akan membalasnya di masa mendatang. Serigala bermata putih menyeringai dan membuka saluran teleportasi ruang waktu lain ke Pulau Awan Langit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan kemudian berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Pulau Awan Langit Suasananya tenang dan damai seperti biasanya, bagaikan surga. Kelinci kecil itu berbaring di puncak gunung, meminum ramuan ilahi kura-kura hitam, menyilangkan kakinya dan menatap langit dengan santai. Ia seperti makhluk surgawi. Tiba-tiba, sebuah saluran ruang waktu muncul di depannya. Kelinci kecil itu melihat ke saluran ruang waktu dan kemudian menarik kembali pandangannya karena telah merasakan aura Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Pei Tianhong berjalan keluar dari saluran ruang waktu satu demi satu. Kaka laki-laki. Qin Fei Yang melambai pada kelinci kecil itu dan tersenyum, lalu melangkah di depannya. Apakah ini Big Brother yang dia bicarakan? Pei Tianhong terkejut. Kelinci kecil itu melirik Pei Tianhong dan serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei Yang dan mengangguk, Tidak buruk, kamu punya hati nurani. Kamu datang untuk mengunjungi kakak setelah memenangkan Aula Darah. Bagaimana kau tahu kita memenangkan Blood Hall? Qin Fei Yang tercengang. Kelinci kecil ini berada di Pulau Awan Langit, dan Pegunungan Sembilan Naga berjarak ribuan mil jauhnya. Fluktuasi pertempuran sama sekali tidak dapat mencapai sini. Paman kelinci tahu segalanya, tidak ada yang tidak ku ketahui. Kata kelinci kecil itu dengan bangga. Baiklah. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, tapi kakak, Anda agak tidak masuk akal. Bagaimana itu bisa tidak masuk akal? Kelinci kecil itu curiga. Kamu pura-pura bodoh. Ketika kami datang kepadamu untuk meminta bantuan, bukan saja kamu tidak membantu kami, kamu bahkan mengirim kami ke sarang Blood Hall. Jika kami tidak berlari cukup cepat, kamu akan membantu kami mengumpulkan mayat-mayat kami. Qin Fei Yang tidak senang. Kebencian. Kelinci kecil itu melirik Qin Fei Yang. Tentu saja. Kami memperlakukanmu sebagai kakak kami, tetapi kamu menipu kami seperti ini. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Qin Fei Yang mendengus dingin. Hati nurani. Nak, Paman kelinci tidak ingin mengatakannya. Aku merasa itu tidak perlu karena itu masalah kecil. Tapi dengan sikapmu saat ini, jika Paman kelinci tidak mengatakannya, kau benar-benar tidak tahu seberapa besar utangmu padaku. Wajah kelinci kecil itu menjadi gelap. Qin Fei Yang tertegun dan bingung, apa yang harus kulakukan padamu? Apakah kau pikir kau bisa mengalahkan naga es dengan kekuatanmu? Kelinci kecil itu bertanya dengan nada meremehkan. Hah. Qin Fei Yang menatap kelinci kecil itu dengan linglung. Mengapa tiba-tiba menyebut naga es? 3.357. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu? Tiba-tiba. Mata Qin Fei Yang bergetar saat dia menatap kelinci kecil itu. Naga es muncul pada saat itu. Bagaimana menurutmu? Jika bukan karena aku, Paman kelinci, yang menahannya, apakah kau akan mampu menghancurkan balai darah? Bisakah kau menaklukkan Pei Tianhong? Kelinci kecil itu mencibir. Ini. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Naga es benar-benar muncul. Mereka sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Pei Tianhong mengepalkan tangannya. Ternyata naga es itu telah muncul, tetapi ditahan oleh kelinci kecil itu. Kalau begitu, pelakunya tetaplah kelinci kecil ini. Gelombang kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Qin Fei Yang menyadari ketidaknormalan Pei Tianhong dan diam-diam meliriknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya tidak mudah untuk membuat orang ini benar-benar tunduk. Ada apa? Melihat matamu, kau tampak membenciku. Kelinci kecil itu juga menyadari ketidaknormalan Pei Tianhong dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum menghina. Aku membencimu. Pei Tianhong tidak menyangkalnya, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Jadi kenapa kalau dia membencinya sekarang? Dikendalikan oleh segel budak, jika Qin Fei Yang bersedia, dia bahkan bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dalam situasi seperti itu, apakah dia berani memberontak? Sebelum dia bisa bertindak, Qin Fei Yang telah menghapus jiwanya. Kelinci kecil itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu masih berani berbicara tentang hati nurani dengan paman kelinci sekarang? Aku tidak berani, aku tidak berani. Saya salah, saya minta maaf. Qin Fei Yang segera tersenyum meminta maaf. Awalnya si kelinci kecil begitu khawatir padanya. Sebab jika ia tidak peduli, maka ia tidak akan tahu bahwa naga es itu datang, apalagi membantunya. Kelinci kecil itu berkata dengan sedih, paman kelinci sedang bersedih sekarang, kamu harus menebusnya. Mengimbangi. Qin Fei Yang tertegun, lalu menepuk kepalanya dan tersenyum, saya mengerti, saya mengerti. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan seribuken di anggur ilahi penyu hitam pun muncul. Begitu banyak. Kelinci kecil itu tak dapat menahan diri untuk tidak menyalak. Qin Fei Yang melanjutkan, sebenarnya, alasan aku datang ke pulau awan langit kali ini adalah untuk mengantarkan ramuan ilahi penyu hitam kepadamu. Hem. Kelinci kecil itu tertegun, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum, aku sedang bersiap untuk pergi ke negeri Iblis Yin. Aku tidak tahu kapan aku akan keluar, jadi sebelum aku pergi, aku datang untuk memberimu beberapa. Mengapa kita pergi ke negeri Iblis Yin? Kelinci kecil itu mengerutkan kening. Ada berita tentang musuh. Musuh itu muncul di tanah Iblis Yin, jadi aku ingin melihatnya. Qin Fei Yang tersenyum. Ketika Kelinci kecil mendengar ini, matanya sedikit berbinar. Dia tersenyum dan berkata, sebelum kamu pergi, kamu masih bisa memikirkan paman Kelinci. Kamu punya hati nurani. Tentu saja. Aku bisa melupakan siapa saja, tapi aku tidak bisa melupakanmu, kakak. Tapi kakak, kau benar-benar kuat. Kau bahkan punya kekuatan untuk melawan naga es. Qin Fei Yang terkekeh, wajahnya penuh kekaguman. Kekuatan untuk bertarung. Kelinci kecil tercengang. Ia buru-buru melambaikan kakinya dan berkata, tidak, 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 kekuatanku jauh dari naga es. Hem. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Karena ada perbedaan yang sangat besar, bagaimana dia bisa menahan naga es. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kelinci kecil tersenyum misterius lalu berkata, tapi aku penasaran. Mengapa naga es itu mengincarmu? Sejujurnya, saya juga tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah ada kebutuhan bagimu untuk bersikap seperti ini? Jika aku tidak setuju, kau tidak akan menjawabku karena dendam. Kelinci kecil menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Sungguh pria yang picik. Tidak, tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan mendesah. Aku benar-benar tidak tahu. Aku merasa aneh. Aku tidak berbohong padamu. Jika aku berbohong padamu, aku akan mati dengan mengerikan. Melihat sikap serius Qin Fei Yang, kelinci kecil mengerutkan kening. Bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Lupakan. Jangan kita pikirkan hal itu lagi. Kelinci kecil juga merupakan seseorang yang tidak ingin mencari masalah bagi dirinya sendiri. Dia melambaikan cakarnya dan sebuah terowongan teleportasi ruang angkasa muncul. Pergilah, hati-hati. Saya akan. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Namun, melihat terowongan teleportasi luar angkasa, dia sedikit ragu. Apa maksudmu? Kau pikir kakak besar itu akan menipumu lagi? Kelinci kecil mengangkat alisnya. Batuk, batuk. Qin Fei Yang terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum malu, sekali digigit, dua kali malu. Kelinci kecil memandang Qin Fei Yang dengan jijik, jangan khawatir, aku tidak akan menipumu kali ini. Ditambah lagi, dengan Pei Tian Hong di sini, bahkan jika aku melemparkanmu ke tengah-tengah tanah setan Yin, kau tidak akan mati. Qin Fei Yang tertawa datar dan menatap Pei Tian Hong dan serigala bermata putih, kalau begitu, ayo pergi. Seorang pria dan seekor serigala mengangguk. Kalau begitu, kakak, aku pergi dulu. Saat aku keluar, aku akan mengirimkanmu anggur sesegera mungkin. Qin Fei Yang menatap kelinci kecil dan berkata, pergi-pergi. Kelinci kecil melambaikan cakarnya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang tersenyum dan memimpin serigala bermata putih dan Pei Tian Hong ke terowongan teleportasi luar angkasa. Tanah Setan Yin, petik dua. Kelinci kecil bergumam pada dirinya sendiri. Menunggu hingga terowongan teleportasi menghilang, dia menyesap anggur dan mendesah, adik kecil, kamu tidak boleh ceroboh. Tanah Setan Yin tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Kamu mungkin mati di dalam. Sedangkan aku. Di luar, aku masih bisa membantumu. Tapi di domain awan langit, empat tanah terlarang besar, aku tidak berdaya bahkan jika aku mau. Sambil berkata demikian, dia menatap langit. Tatapan matanya menjadi sangat dalam, seolah-olah dia dapat melihat menembus langit dan bumi, melihat pemandangan yang tidak akan pernah dapat dilihat oleh orang lain. Apakah ini ada hubungannya dengan Anda? Benua Timur, Selatan. Suatu pegunungan yang luas terletak di tepi Benua Timur. Ini adalah tanah Setan Yin. Puncak-puncak raksasa mengjulang tinggi ke angkasa. Puncak tertingginya mencapai ratusan ribu kaki tingginya, mengjulang tinggi ke angkasa. Hampir mustahil untuk melihat puncak gunung itu. Di pegunungan, pohon-pohon tua terjalin dengan tanaman merambat. Masing-masing tanaman merambat itu lebih tebal dari ember dan tampak seperti ular piton raksasa. Dan di tanah, ada tumpukan tebal ranting-ranting mati dan daun-daun busuk. Ada bau busuk yang kuat dan agak menyengat. Selain itu, ada sungai, rawa, dan racun di hutan. Yang lebih aneh lagi adalah ada matahari, bulan, dan bintang di tempat lain, tetapi langit negeri Iblis Yin selalu sangat gelap. Misalnya, pada saat ini, jelas ada bulan di langit, tetapi langit negeri Iblis Yin tertutup awan gelap. Belum lagi bulan, bahkan tidak ada satu bintang pun yang terlihat. Begitu seseorang datang ke sini, mereka tidak bisa menahan perasaan tertekan dan berat. Karena itu, seluruh tanah setan Yin menjadi sangat lembab. Bahkan ada perasaan suram seolah-olah mereka telah berjalan ke gerbang neraka. Tiba-tiba, di luar tanah Iblis Yin, di atas puncak raksasa, tiga sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, dan Pei Tianhong. Begitu Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih muncul, mereka segera melihat sekeliling dengan waspada. Ada banyak binatang buas di bawah gunung. Aura terlemah berada di alam abadi, dan bahkan ada beberapa aura penguasa puncak. Kali ini, kamu benar-benar tidak tertipu. Tanah setan Yin ada di depan. Pei Tianhong melihat ke bawah dan menunjuk ke tanah Iblis Yin di depan mereka. Pria dan Serigala itu mendongak, dan pupil mereka mengecil. Karena mereka segera menyadari ketidaknormalan di langit di atas tanah setan Yin. Agak aneh. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia merasa gelisah bahkan sebelum memasuki tanah setan Yin. Pei Tianhong berkata, tidak ada esensi di tanah Iblis Yin. Tidak ada esensinya. Qin Fei Yang terdiam. Ya. Tidak sama sekali. Jadi biasanya, saat orang memasuki tanah setan Yin, mereka akan menyiapkan pil kekuatan dewa dan kristal dewa dalam jumlah besar. Tentu saja. Bagi para kultifator alam dominator seperti kami, itu bukanlah ancaman. Bagaimanapun, kami menggunakan kedalaman, tidak seperti para kultifator alam abadi yang hanya bisa mengandalkan kekuatan dewa untuk bertarung. Kata Pei Tianhong. Itu benar. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih mengangguk. Tanpa hakikat spiritual, itu adalah tempat yang tidak dapat dengan mudah dimasuki oleh makhluk di bawah alam abadi. Namun, masih ada hal-hal yang dapat mengancam kita. Contohnya, kita tidak bisa mengaktifkan benda-benda suci spasial di tanah Iblis Yin. Kata Pei Tianhong. Kita tidak bisa mengaktifkan benda-benda suci spasial. Qin Fei Yang terdiam dan bertanya dengan curiga, kalau begitu, bisakah kita memasuki dunia penyu hitam? Aku tidak tahu. Lagi pula, dunia penyu hitam adalah dunia. Kita baru akan tahu setelah kita masuk. Selain itu, ada kekuatan misterius di tanah Iblis Yin. Pupil mata Pei Tianhong mengecil saat dia mengatakan ini. Tampaknya dia pun waspada terhadap hal itu. Kekuatan misterius. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih saling bertukar pandang, lalu menatap Pei Tianhong, menunggunya melanjutkan. Itu benar. Kekuatan ini sangatlah jahat. Tidak hanya dapat mengikis tubuh fisik makhluk hidup, tetapi juga dapat mengikis kekuatan dewa dan jiwa ilahi. Yang paling menakutkan adalah begitu kekuatan jahat ini masuk ke dalam tubuh, sangat sulit untuk mengeluarkannya. Bahkan jika sudah disempurnakan, akan butuh waktu yang sangat lama. Pei Tianhong berkata dengan suara rendah. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening dan berkata, Qin Zi kecil, mengapa ini terdengar sangat mirip dengan kekuatan jahat? Aku pun berpikir begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Namun, mereka tidak menemukan kabut darah di tanah iblis yin seperti yang ada di lembah jatuh. Siapa peduli? Ayo masuk dan lihat. Serigala Bermata Putih mengamati tanah iblis yin dan menggertakkan giginya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Pria dan Serigala itu melangkah maju dan mendarat di depan batas antara tanah iblis yin dan dunia luar. Pei Tianhong juga mengikutinya. Dia mengamati kedua sisi dan melambaikan tangannya, mengirimkan semburan kekuatan dewa ke arah semak di sebelah kiri. Ledakan. Semak belukar itu tertiup angin, dan sebuah prasasti batu setinggi satu meter langsung muncul di hadapan Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih. Batu prasasti itu berwarna putih bersih. Meskipun sudah lama berada di sana, tidak ada setitik debu pun di atasnya. Sebaliknya, batu itu bersinar dengan kekuatan dewa yang samar. Namun, ada dua baris kata pada prasasti batu itu. Sembilan kematian, tanah setan yin. Setiap kata tampaknya terkondensasi dari darah, seolah-olah ditulis oleh Raja Iblis. Kata-kata itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, dan setiap goresan tampaknya mengandung niat membunuh yang tak terlihat. Jiwa ilahi Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih bergetar tak terkendali saat mereka melihat kata-kata itu. Ini adalah sejenis ketakutan. Itu adalah sejenis ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Semakin mereka mencoba menekannya, semakin kuat ketakutan itu. 3358 Pei Tianhong melirik prasasti batu itu lalu menarik kembali pandangannya. Baginya, segala sesuatu di negeri Iblis Yin tentu saja tidak asing. Dia menatap Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun tanah Iblis Yin berbahaya, ada juga keuntungannya, yaitu, kalian dapat pergi kapan saja. Qin Fei Yang mendengar ini, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah ke tanah Iblis Yin. Langsung, dia merasakan suatu kekuatan misterius mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-pori tubuhnya. Seperti yang dikatakan Pei Tianhong, kekuatan ini memiliki kemampuan untuk mengikis kekuatan ilahi dan jiwa ilahi. Aneh. Qin Fei Yang dengan hati-hati merasakan sejenak, jejak kecurigaan merayapi di antara alisnya, dan kemudian dia mengerahkan kekuatan sucinya untuk membentuk penghalang. Tetapi, penghalang ini tidak memberikan pengaruh apapun, seolah-olah keberadaannya sia-sia, sama sekali tidak mampu menghalangi kekuatan misterius itu. Sangat konyol. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan mengaktifkan kekuatan hukum, membentuk penghalang petir. Kekuatan misterius itu segera diblokir di luar. Berhasil. Hasil ini membuat Qin Fei Yang cukup senang, asalkan kekuatan hukum dapat menghalangi kekuatan misterius itu. Tetapi. Sebelum dia bisa berbalik dan memberi tahu serigala bermata putih, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia melirik penghalang itu dengan terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan misterius di sekelilingnya diam-diam mengikis penghalang itu. Bagaimana situasinya? Bahkan kekuatan hukum pun bisa terkikis. Hal ini membuat Qin Fei Yang sangat terkejut. Terkikisnya kekuatan ilahi dan jiwa ilahi masih dapat diterima, karena hal ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya, tetapi terkikisnya kekuatan hukum ini tampaknya agak terlalu konyol. Dengan kata lain. Kekuatan misterius ini, tidak ada yang dapat menghalanginya. Agak sulit. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bersiap untuk mencoba memasuki dunia penyu hitam. Secara relatif, yang lebih penting adalah apakah dia bisa memasuki dunia kura-kura hitam atau tidak. Karena jika ia bisa memasuki dunia kura-kura hitam, maka ia bisa pergi ke dunia kura-kura hitam untuk berlindung dari krisis yang fatal. Sebaliknya, jika ia tidak bisa memasuki dunia kura-kura hitam, maka ia harus siap secara mental untuk menghadapi semuanya. Tetapi, belum lagi memasuki dunia kura-kura hitam, dia bahkan tidak bisa menghubungi dunia kura-kura hitam. Seolah-olah ada sesuatu antara dia dan dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, Pengocok ekor kuda, coba lihat apakah kamu dapat mengisolasi kekuatan misterius ini. Saya sudah mencobanya. Kekuatan misterius di sini tidak hanya dapat mengikis jiwa manusia, tetapi juga dapat mengikis roh artefak-artefak ilahi. Namun, sebagai perbandingan, ancaman yang ditimbulkannya terhadap senjata soverein jauh lebih kecil. Suara roh artefak bergema di benak Qin Fei Yang. Mendengar ini, Qin Fei Yang dengan tegas meninggalkan tanah iblis Yin. Bagaimana? Serigala bermata putih bertanya. Tidak bagus. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja mereka bisa masuk. Meskipun energi misterius ini dapat merusak jiwa ilahi seseorang, kecepatan pengikisannya tidak terlalu cepat. Itu sama dengan energi jahat biasa di neraka Raja Neter. Raja Neter, neraka, dan dua jenis kekuatan jahat lainnya. Salah satunya adalah kekuatan jahat yang merasuki seluruh neraka Raja Neter. Ancaman kekuatan jahat ini relatif kecil. Setelah terkumpul cukup lama, mereka dapat menemukan waktu untuk menyempurnakannya. Yang lainnya adalah kekuatan jahat di lembah jatuh. Kekuatan jahat di lembah jatuh tidak dapat dihalangi oleh siapapun kecuali orang gila, bahkan suku iblis darah. Bagaimana dengan dunia kurak-kurak hitam? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Saya tidak bisa masuk. Singkatnya, tempat ini mirip dengan neraka Raja Neter. Qin Fei yang berkata dan mulai memurnikan kekuatan misterius di tubuhnya. Tunggu. Aura kekuatan misterius ini tampaknya mirip dengan kekuatan jahat. Apakah itu ilusi? Mungkinkah itu kekuatan jahat juga? Akan tetapi, setelah dianalisis dengan saksama, tampaknya kekuatan itu agak berbeda dari kekuatan jahat di neraka Raja Neter. Setelah sekitar beberapa ratus nafas, kekuatan misterius dalam tubuhnya akhirnya disempurnakan. Dia baru berada di sana sebentar, tetapi kekuatan misterius yang telah memasuki tubuhnya butuh waktu lama untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa terus tinggal di sana? Setelah memasuki tanah iblis Yin, aku harus berhenti setiap jam untuk memurnikan kekuatan misterius di tubuhku. Jika tidak, kekuatan misterius itu akan langsung mengancam jiwa ilahiku. Kata Pei Tianhong. Anda bisa berhenti dan memperbaikinya dalam waktu satu jam. Serigala bermata putih terdiam. Bagaimana dia bisa menemukan naga api jika dia harus berhenti dan berjalan seperti ini? Pei Tianhong melihat pikiran Serigala bermata putih dan menggelengkan kepalanya. Meskipun itu membuang-buang waktu, tidak ada cara lain. Saya ingat bahwa di neraka Raja Neter, saya biasanya bepergian pada siang hari dan memurnikan kekuatan jahat pada malam hari. Sekarang, saya harus memurnikannya setiap jam. Tanah iblis Yin ini benar-benar sulit. Kinfei yang tidak berdaya. Kekuatan jahat. Pei Tianhong tercengang. Ya. Kinfei yang menganggup dan mengamati tanah iblis Yin. Mirip dengan di sini. Kekuatan misterius di sini disebut kekuatan iblis Yin. Kekuatan jahat, kekuatan iblis Yin. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Pei Tianhong mengerutkan kening. Koneksi. Kinfei yang tertegun dan langsung teringat pada orang gila itu. Meski hanya beberapa saat berlalu di luar, banyak hari telah berlalu di dunia penyuh hitam. Pada saat ini. Di balkon lantai dua, orang gila itu dan Zuo Xiaoxian bersandar satu sama lain dan jari-jari mereka saling bertautan erat. Yang satu tampan, yang satu lagi cantik jelita. Mereka bersandar satu sama lain dan memandangi pemandangan, bagaikan sepasang kekasih abadi. Cinta mereka begitu dalam. Orang gila itu menundukkan kepalanya dan menatap Zuo Xiaoxian di pelukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Zuo Xiaoxian. Zuo Xiaoxian tidak melawan. Tapi pada saat ini. Orang gila itu tiba-tiba menghilang. Zuo Xiaoxian bersandar pada orang gila itu dan terkejut. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai kayu. Dia tertegun. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia? Di luar. Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan ekspresi bingung. Dia berencana untuk bersikap intim dan memperbaiki hubungan mereka. Mengapa dia tiba-tiba kabur? Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata orang gila itu. Orang gila itu tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia berteriak marah. Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Apa yang kau lakukan? Ah! Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Dia tidak menyadari bahwa dia telah merusak kebaikan orang gila itu. Ah pantatmu! Orang gila itu melotot ke arah Qin Fei Yang. Dia sangat marah. Tidak bisakah dia memberitahunya terlebih dahulu sebelum dia keluar? Mengganggu. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Apakah orang ini gila? Mengapa kamu memintaku untuk keluar? Beritahu saya. Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan jengkel. Qin Fei Yang benar-benar tidak mengerti. Dia hanya bingung. Dia berkata, Lihatlah negeri setan Yin ini. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat ke arah tanah setan Yin. Matanya penuh dengan kecurigaan. Dia bertanya, Apakah ini tanah setan Yin? Ya. Masuklah dan lihatlah. Kata Qin Fei Yang. Orang gila itu mendengar ini dan mengerutkan kening. Apakah ada yang aneh? Anda akan tahu begitu Anda masuk. Qin Fei Yang mendorong orang gila itu masuk. Orang gila itu ingin marah, tetapi ketika dia merasakan kekuatan setan Yin, dia tercengang. Kekuatan apa ini? Itu mirip dengan kekuatan jahat. Tunggu. Tiba-tiba. Orang gila itu menatap ke kedalaman tanah setan Yin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa ada kejadian yang begitu dekat? 3.359 Ilusi. Itu pasti ilusi. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati merasakannya. Bukan saja pemanggilan aneh itu tidak menghilang, tetapi malah menjadi semakin kuat. Apa yang sedang terjadi? Dia belum pernah ke negeri setan Yin sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ada sesuatu yang memanggilnya? Tidak hanya itu, tanah iblis Yin juga memberinya rasa keakraban. Bagaimana perasaanmu? Karena punggung si gila menghadapkin Feiyang dan serigala bermata putih, kedua orang itu dan serigala itu tidak melihat ekspresi di wajahnya. Jangan berisik. Si gila berteriak tanpa menoleh, matanya terus mengamati kedalaman tanah iblis Yin. Setelah memastikan berkali-kali, pemanggilan yang familiar ini memang nyata. Apakah benar seperti dugaan Kintua dan yang lainnya? Aku adalah reinkarnasi seseorang dan aku datang ke sini di kehidupanku sebelumnya. Si gila menggaruk kepalanya karena bingung. Ia selalu mengira bahwa misteri kelahirannya ada di neraka Raja Neter, namun kini ia terguncang. Mungkinkah kelahirannya sama dengan kelahiran Kin Batian dan bisa saja berada di dunia awan langit? Si gila kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat si gila tidak bergerak, wajah serigala bermata putih dipenuhi kecurigaan. Si gila kembali sadar dan mundur dari kekuatan setan Yin. Kin Fe yang berkata, cepat sempurnakan kekuatan iblis Yin dalam tubuhmu. Kekuatan setan Yin. Si gila terdiam lalu memeriksa tubuhnya, hanya mendapati kekuatan setan Yin yang telah memasuki tubuhnya. Apa ini? Sambil bergumam, si gila menggunakan kekuatan sucinya, yang merupakan kekuatan jahat, untuk memurnikan kekuatan setan Yin. Namun, perubahan terjadi. Ketika kekuatan jahat si gila dan kekuatan iblis Yin bertemu, keduanya dengan cepat menyatu dan tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Ini, petik dua. Bahkan si gila pun tercengang melihat pemandangan ini. Kekuatan iblis Yin dan kekuatan jahat dapat menyatu. Mungkinkah kedua kekuatan ini lahir di tempat yang sama? Kamu sedang apa sekarang? Kin Fe yang dan serigala bermata putih mengerutkan kening. Sejak memasuki tanah iblis Yin, mengapa tindakan orang ini menjadi begitu aneh? Mungkinkah jiwa keilahiannya telah terkikis oleh kekuatan iblis Yin? Orang gila itu menatap manusia dan serigala itu dan memasuki tanah setan Yin tanpa sepatah katapun. Badai muncul di sekelilingnya. Kekuatan Yin Demon yang tak berbentuk di sekelilingnya segera menyerbu ke dalam tubuhnya bagaikan air pasang. Apa? Bukan hanya Kin Fe yang dan orang gila itu, bahkan ekspresi Pei Tian Hong pun berubah. Orang lain akan memikirkan cara untuk mencegah energi Yin Devil memasuki tubuh mereka, tetapi orang ini benar-benar berinisiatif untuk menyerapnya. Dia sedang mencari kematian. Tetapi, orang gila itu berdiri di tanah setan Yin dengan ekspresi yang sangat tenang. Kekuatan setan Yin terus memasuki tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan kekuatan jahat. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa ketika kedua kekuatan itu menyatu, kekuatan baru tampaknya lahir. Waktu berlalu perlahan. Tiba-tiba, orang gila itu mengangkat tangannya dan kekuatan misterius berwarna merah tua perlahan muncul dari telapak tangannya. Kekuatan itu seperti sehelai rambut. Meskipun tampak tidak mencolok, kekuatan itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Apa itu? Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Pei Tianhong juga merasakan aura ini. Hanya aura ini saja yang membuat jiwa suci mereka merasakan bahaya besar. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu saat melangkah keluar dan mendarat di samping orang gila itu. Saat mereka melihat kekuatan merah gelap pada jarak sedekat itu, rasa bahaya di hati mereka menjadi semakin kuat. Seolah-olah kekuatan aneh ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada jiwa ketuhanan mereka. Orang gila kecil, aku bertanya padamu. Serigala bermata putih mendesak. Apakah kamu tuli? Tidak ada respon. Orang gila itu menatap serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei Yang dan Pei Tianhong. Akhirnya, dia menatap kekuatan merah gelap yang aneh itu dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa ini. Kamu tidak tahu. Dua pria dan satu serigala itu terkejut. Bukankah ini berasal dari tubuhmu? Tidak bisakah kamu tidak bercanda? Serigala bermata putih merasa sangat terganggu. Alis orang gila itu terangkat ketika dia menatap serigala bermata putih dengan jengkel. Aku benar-benar tidak tahu karena ini adalah hasil perpaduan kekuatan jahat dan kekuatan setan yin. Fusi. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih menatap. Apakah mereka salah dengar? Kekuatan jahat dan kekuatan yin dimen benar-benar dapat bersatu. Bukankah itu berarti orang gila itu sama sekali tidak takut dengan kekuatan setan yin? Kekuatan jahat apa? Pei Tian Hong, di sisi lain, bingung. Itu bukan urusanmu. Orang gila itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Kemudian dia menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu dan berkata, Aku juga bingung. Kedua kekuatan ini benar-benar dapat menyatu, dan setelah menyatu, lahirlah kekuatan jenis baru. Aku bahkan punya firasat bahwa untayan kekuatan ini seharusnya dapat melukai jiwa kalian dengan parah. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih menatap kekuatan merah gelap dengan cahaya aneh di mata mereka. Serigala bermata putih tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan tersenyum nakal, Qin Zi kecil, mengapa kamu tidak mencoba dan melihat seberapa kuat kekuatan ini? Tubuh Qin Fei Yang menegang saat dia berkata dengan marah, Mengapa kamu tidak datang? Orang gila itu sendiri mengatakan bahwa kekuatan ini dapat melukai jiwa dewa mereka dengan parah. Meskipun itu pernyataan yang tidak pasti, bagaimana jika itu benar-benar dapat dilakukan? Serigala bermata putih tersenyum canggung sambil melirik Pei Tianhong. Kultivasi orang tua ini kuat. Bahkan jika jiwa sucinya terkena serangan, dia tidak akan mati. Sambil terkeke dalam hati, serigala bermata putih menatap tajam ke arah orang gila itu. Si gila pun mengerti. Dengan lambayan tangannya, energi merah gelap melesat ke dahi Pei Tianhong. Apa yang sedang kamu lakukan? Pei Tianhong terkejut. Hanya sebuah percobaan, keluarkan jiwa sucimu. Orang gila itu menyeringai. Melihat wajah Pei Tianhong menjadi gelap, dia berkata dengan nada menyanjung, Jangan khawatir, kultivasimu sangat tinggi, tidak akan terjadi apa-apa. Pei Tianhong terdiam, tetapi dia merasa kekuatan ini tidak terlalu mengancamnya. Bukankah dia mengatakan dia akan tampil baik? Bagus. Dia akan mengambil risiko dan mencoba. Suara mendesing. Jiwa ilahi melesat keluar dari dahi dan bertabrakan dengan kekuatan merah tua. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Ketika bertemu dengan jiwa suci Pei Tianhong, Kekuatan merah gelap berubah menjadi kabut berdarah yang membungkus erat jiwa suci Pei Tianhong. Alis Pei Tianhong terangkat. Jiwa sucinya juga berubah menjadi kabut yang membungkus kabut merah tua berdarah dan kemudian mulai memurnikannya. Belum. Semakin dia menyempurnakannya, semakin terkejut pula dia. Kekuatan merah tua ini bahkan lebih sulit untuk disempurnakan daripada kekuatan Yinmu. Hanya untayan kekuatan ini saja, Jika dia ingin mengubahnya menjadi kekuatan iblis Yin, Dengan kultifasinya, dia dapat melakukannya dalam beberapa tarikan napas. Tetapi kekuatan merah tua ini sangatlah kuat. Selain itu, kekuatan korosif yang dikandungnya sangat mengerikan, Seolah ingin melahap jiwa suci-nya. Setelah beberapa ratus kali tarikan napas, Akhirnya dia menyempurnakannya. Jiwa suci-nya segera kembali ke kesadarannya. Dia kemudian menatap orang gila itu dengan alis berkerut seolah-olah dia sedang melihat monster. Bagaimana? Orang gila itu menatap Pei Tianhong penuh harap. Sangat kuat. Pei Tianhong mengangguk. Seberapa kuatkah sangat kuat? Bisakah Anda lebih jelas? Serigala bermata putih merasa tidak senang. Pei Tianhong meliriknya dan berkata dengan suara rendah, Begini saja, Seseorang dengan kultifasi yang sama dengan orang gila itu Pasti tidak akan mampu menghalangi kekuatan ini. Mustahil. Serigala bermata putih tidak mempercayainya. 3360. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya. Pei Tianhong menatap serigala bermata putih dan berkata dengan tenang. Serigala bermata putih menggertakkan giginya dan berkata, Ayo coba, siapa yang takut pada siapa? Si gila kecil, kemari. Hanya seutas kekuatan yang lahir sekarang. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih mendengar ini dan mendesah dalam hati. Dia menatap Pei Tianhong dan berkata, Jangan bilang aku tidak berani, dialah yang tidak berani. Pei Tianhong memandang rendah dirinya. Dia jelas ketakutan setengah mati tetapi masih harus berpura-pura kuat. Bukankah dia lelah? Kekuatan ini tidak hanya kuat, tetapi juga sama dengan kekuatan Yin Demon. Kekuatan ini dapat masuk kemana saja. Bahkan jika jiwa berada di laut pengetahuan, kekuatan ini masih dapat masuk. Terutama ketangguhan dan sifat korosifnya, beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Yin Demon. Jika, maksudku, jika si gila punya cukup kekuatan ini, maka dengan kekuatan ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan satu vaksi. Pei Tianhong terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan aneh seperti itu. Mendengar ini, Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling memandang. Pei Tianhong jelas tidak akan bercanda dengan mereka. Hanya benda ini saja bisa menghancurkan satu vaksi. Itu terlalu kuat. Tentu saja. Saya tidak berbicara tentang vaksi super, hanya vaksi normal. Juga, jika kultifasimu lebih tinggi dari orang gila, maka meskipun kamu akan terpengaruh, ancamannya tidak akan terlalu besar. Pei Tianhong berkata lagi. Kin Feiyang mendengar ini dan menoleh ke arah si gila. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kakak senior, orang aneh macam apa kamu? Kamu orang aneh. Orang gila itu melotot padanya lalu melihat ke kedalaman tanah setan Yin. Sebenarnya yang paling aneh adalah sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Memanggilmu. Kin Feiyang terkejut. Ya. Panggilan yang sangat intim. Si gila mengangguk. Panggilan intim. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan bergumam. Tiba-tiba dia menatap matman dengan kaget. Mungkinkah itu latar belakangmu? Aku pun berpikir begitu. Si gila mengangguk. Ini. Kin Feiyang tidak dapat mempercayainya. Masa lalu si gila juga berhubungan dengan alam awan langit. Namun, kami belum bisa mengambil kesimpulan tergesa-gesa karena kami belum mengonfirmasinya. Si gila menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak bisa punya banyak harapan. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Karena ada sesuatu yang memanggilmu dan kau bisa menyerap kekuatan Yin Devil, apa yang perlu kita ragukan? Ayo kita maju. Serigala bermata putih mendesak. Ya. Orang gila itu mengangguk dan berbalik untuk meraih lengan Kin Feiyang. Sebuah kekuatan hisap muncul di telapak tangannya dan energi Yin yang telah memasuki tubuh Kin Feiyang segera mengalir ke telapak tangan orang gila itu. Hal ini membuat Kin Feiyang sangat iri. Saudara Serigala, ketika kamu berada di neraka Raja Neter, tidakkah kamu mampu menyerap energi jahat? Mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat apakah Anda dapat menyerap energi iblis Yin? Si gila tiba-tiba menatap Serigala bermata putih dan berkata. Itu benar. Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan kekuatan hisap yang kuat muncul. Daun-daun yang jatuh berterbangan dan perlahan-lahan membentuk pusaran air besar di sekelilingnya. Kin Feiyang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mundur. Pei Tianhong sangat tertekan. Energi iblis Yin membuat semua makhluk di alam awan langit gemetar ketakutan. Namun, manusia dan Serigala di depannya justru mengambil inisiatif untuk menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan mereka adalah monster. Setelah beberapa saat. Angin mendengarkan dan dedaunan pun berguguran. Serigala bermata putih menoleh ke arah ketiga orang itu dan menyeringai. Kakak benar-benar memiliki fisik yang luar biasa. Aku bisa menyerap segala jenis energi. Luar biasa. Si gila mengacungkan jempol. Kin Feiyang dan Pei Tianhong terkejut. Mereka benar-benar bisa menyerapnya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Fisika ilahi. Itu benar-benar mungkin. Serigala bermata putih dan orang gila saling berpandangan, lalu menatap Kin Feiyang secara bersamaan. Cemburu. Cemburu. Melihat wajah manusia dan serigala itu, Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia melirik Pei Tianhong dan bertanya, apakah kamu cemburu? Cemburu. Pei Tianhong masih terkejut dan mengangguk secara naluriah. Namun, saat dia selesai berbicara, dia bereaksi dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dicemburui. Itu benar. Apa yang perlu dicemburui? Kin Feiyang terkekeh lalu menatap si gila dan serigala bermata putih. Lagi pula, sekuat apapun kalian, kalian tidak dapat menghalangi domain pembantaian. Mendengar ini, urat nadi manusia dan serigala itu berdesir. Bisakah kau berhenti memamerkan domain pembantaianmu di depan kami? Apakah kamu cemburu dengan domain pembantaianku? Kin Feiyang terkekeh dan melangkah keluar dari tanah iblis yin. Dia melambaikan tangannya dan Wang Changyuan muncul. Saat melihat tanah iblis yin, pupil mata Wang Changyuan mengecil. Meski ini bukan kali pertama dia datang ke sini, rasa hormat yang dia miliki terhadap negeri iblis yin tertanam kuat di dalam hatinya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia benar-benar tidak ingin masuk ke tempat ini. Kin Feiyang tersenyum. Jangan khawatir, kekuatan iblis yin ini bukan lagi ancaman. Tidak ada ancaman. Wang Changyuan tercengang. Apa maksudnya? Mungkinkah kekuatan iblis yin telah menghilang? Dia melirik ke arah tanah setan yin dan melangkah maju dengan curiga. Dia mendarat di depan Pei Tianhong, si gila, dan si tak tahu terima kasih dan segera merasakan kekuatan setan yin menyelimuti mereka. Itu tidak hilang. Wang Changyuan mengerutkan kening dan menatap Kin Feiyang dengan curiga. Tidak apa-apa, tunjukkan jalannya. Kin Feiyang tersenyum tipis dan juga mendarat di samping mereka dengan satu langkah. Bagaimana bisa baik-baik saja? Wang Changyuan bergumam. Dia tidak berani menentang. Dia melambaikan tangannya dan menyapu Kin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kedalaman tanah iblis yin. Aula setan. Di aula besar. Master aula iblis, Tetua Huo, dan Cu Yun duduk bersama. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan musuh lama kita, Blood Hall. Itu tidak mudah. Penatua Huo mendesah dan tersenyum. Ya. Master aula iblis dan Cu Yun menganggup dan dipenuhi emosi. Sebagai penguasa benua barat, mereka telah berdiri tegak di alam awan langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh seorang junior. Mereka harus mengakui bahwa takdir telah membodohi mereka. Cu Yun tiba-tiba menatap Tetua Huo dan bertanya, Karena kita sudah menyingkirkan balai darah, bukankah sebaiknya kita bicara dengan Kin Feiyang? Bicara tentang apa? Penatua Huo tertegun dan menatapnya dengan curiga. Berpura-pura bodoh. Tentu saja ini tentang membuka pintu potensi. Kata Cu Yun dengan marah. Tentang itu. Penatua Huo tersenyum dan merenung sejenak. Kita sudah banyak membantunya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertanya, bukan? Kenapa tidak? Penatua Huo mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Master Balai Iblis dan Cu Yun, hanya untuk menyadari bahwa mereka berdua tengah menatapnya. Baiklah. Saya akan menghubunginya. Tetua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan kepada Kin Feiyang. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada respons dari batu transmisi suara ilahi. Apa yang sedang terjadi? Penatua Huo mengerutkan kening. Master Aola Iblis dan Cu Yun saling berpandangan, sorot mata mereka menyeratkan kecurigaan. Tetua Huo mencoba beberapa kali lagi. Melihat Kin Feiyang masih belum respons, dia mengirim pesan kepada Sigila. Setelah menunggu lama, Sigila masih belum respons. Master Aola Iblis tidak bisa duduk diam lagi. Dia menatap Penatua Huo dan berkata, apakah mereka melarikan diri dengan senjata ilahi berdaulat kita? Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Cu Yun. Mereka tidak akan melakukannya. Penatua Huo melambaikan tangannya dan berkata, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tanah Setan Yin? Saya pikir mereka sudah pergi. Kalian semua tahu situasi di negeri Setan Yin. Selama mereka masuk, mereka akan kehilangan kontak. Guru, Anda begitu percaya pada mereka? Cu Yun mengangkat alisnya. Kamu harus percaya pada penilaian orang tua ini. Orang tua ini tidak pernah salah menilai siapapun. Kamu adalah contoh terbaik. Ketika orang tua ini mengajarimu dulu, aku juga menghargai karaktermu. Bakat hanyalah hal sekunder. Lihat dirimu sekarang. Apakah kamu mengecewakan orang tua ini? Penatua Huo terkekeh. Bagaimana aku bisa sama seperti mereka? Cu Yun menatap Tetua Huo dengan ketidakpuasan. Bagus, bagus, bagus. Aku salah. Kau yang terbaik. Penatua Huo tersenyum tak berdaya. Ia menatap mereka berdua dan menghibur mereka. Percayalah padaku. Jika mereka benar-benar melarikan diri dengan senjata ilahi berdaulat, aku berjanji akan menemukan mereka bahkan jika aku harus mencari di seluruh batas awan langit. Kita akan membicarakannya nanti. Bukankah Zhuotian Sheng, Lu Zheng Yuan, dan yang lainnya masih di sini? Penatua Huo menambahkan. Baiklah. Master Aula Iblis dan Cu Yun saling berpandangan lalu mengangguk. Pada titik ini, mereka hanya bisa mempercayainya. 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 Pada titik ini, mereka hanya 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 mempercayainya. Terima kasih.